Luohou Xiaoming tidak tahu apakah harus mengagumi keberaniannya atau mengeluh bahwa orang bodoh tidak kenal takut. Dia hanyalah seorang kultifator kesengsaraan surgawi tahap ketiga, perbedaan antara dia dan iblis sejati kesengsaraan surgawi tahap ketujuh, kiongki seperti langit dan bumi. Saat seekor semut bertarung dengan manusia, selalu ada peluang untuk menggigitnya, meski semut tersebut akan dihancurkan hingga mati. Li Qingshan tidak mungkin menggigit kiongki bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya. Namun, kemurahan kiongki terhadap Li Qingshan sama sekali tidak aneh, karena dari sudut pandang seorang kultifator, orang ini terlalu aneh, kata-kata dan tindakannya benar-benar berbeda dari orang lain. Kamu punya cara untuk menghapus sumpah darah sungai Styx. Ini adalah satu-satunya penjelasan, karena meskipun dia segera kembali ke alam asura untuk berkultifasi, dia tidak akan mampu mengalahkan kiongki dalam waktu sesingkat itu. Namun, bukan berarti tidak ada cara untuk menghapus sumpah darah sungai Styx, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Su Minrao mencibir, jika aku punya cara untuk menghapus sumpah darah sungai Styx, mengapa aku harus mengertakkan gigi bersamamu di sini? Dia memainkan rambutnya dengan ujung jarinya, tapi saya punya cara. Meskipun saya tidak bisa menjamin kesuksesan, itu lebih baik daripada kematian, dan ini terkait dengan rahasia besar. Li Qingshan, Dengan kelakuanmu, ketika kamu mencapai alam iblis, kamu mungkin bahkan tidak akan bisa mencapai gunung kiongki, apalagi mengalahkan kiongki. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda akan berlutut atau tidak? Li Qingshan menundukkan kepalanya dan menutup matanya sedikit. Dia berdiri di sana tanpa bergerak, seolah sedang merenung. Su Minrao berdiri dengan payungnya, pakaiannya berkibar tertiup angin. Dalam dimenki yang melonjak, dia tampak seperti dewi yang bersinar, sementara Li Qingshan adalah murid rendahan yang menunggu penebusan. Waktu berlalu, Su Minrao menjadi tidak sabar. Dia memutar lehernya sedikit dan berkata, Hei, apakah kamu sudah mengambil keputusan? Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. N kecil berkata, Jangan ganggu dia, dia sedang tidur. Apa? Su Minrao melihat lebih dekat, mata Li Qingshan terpejam, dan napasnya dalam. Benar saja, dia tertidur. Dalam pertempuran ini, Li Qingshan hampir melintasi dua alam besar. Ini sungguh sulit dipercaya di dunia kultifasi. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Gu Yanying, tidak peduli seberapa kuat garis keturunan Luo Hou Xiaoming, tidak peduli berapa banyak senjata ajaib yang dimiliki N kecil, tidak peduli seberapa berbahaya dan liciknya Qian Rongxi. Jika bukan karena Li Qingshan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Di hadapan kekuasaan absolut, strategi apapun akan sia-sia. Li Qingshan seperti gunung, diam-diam memikul sebagian besar tekanan dan mempertahankan serangan strategis terhadap Huilong. Tentu saja, karena dia mengembangkan sembilan transformasi iblis dan dewa, kekuatannya tidak terbatas pada Raja Iblis. Terlebih lagi, Huolong dibatasi oleh hukum langit dan bumi, jadi dia tidak bisa melepaskan kekuatan penguasa manusia. Begitulah keajaiban tercipta. Walaupun demikian, pertempuran ini juga sangat sulit dan berbahaya. Pesona rubah iblis ekor sembilan, musuh yang tak terkalahkan, dan ancaman kehendak surga mengharuskannya untuk fokus dan bertarung sampai akhir. Rasanya seperti berjalan di atas tali di tebing, satu langkah ceroboh dan dia akan hancur berkeping-keping. Staminanya sudah terkuras, jadi segera setelah hasil pertarungan diputuskan, rasa lelah langsung melanda dirinya. Dengan dukungan kekuatan bumi ilahi miliknya, dia masih dapat berdiri dengan stabil di sini, pada dasarnya berdiri hingga saat-saat terakhir. Mengenai kondisi Su Min Rao, dia bahkan tidak memikirkannya sedetikpun. Karena seseorang pernah mengatakan kepadanya, jangan menundukkan kepalamu kepada siapapun, dan dia sangat mempercayainya, bahkan tidak mau menundukkan kepalanya. Belum lagi berlutut. Mungkin dia benar-benar tidak bisa melarikan diri dari pertempuran di Gunung King Ki, tapi dia bisa dibunuh, tapi dia tidak bisa ditakuti sampai mati. Dia harus makan dan tidur. Ni Rao, kamu salah perhitungan lagi, Bu Yanying membuka kipasnya dan tersenyum. Luo Hou Xiaoming dengan bangga menjawab, dia hanyalah musuh yang tak terkalahkan. Dia tidak cukup untuk membuat Li Qing Shan begitu takut hingga dia tidak bisa tidur. Sedikit kemarahan muncul di mata Su Min Rao. Dia merasa seperti dia bertingkah seperti orang idiot. Dia mencengkeram pegangan payungnya rat-rat, berharap dia bisa membunuh Li Qing Shan saat itu juga. Dia tidak benar-benar bermaksud membuat Li Qing Shan berlutut, dia hanya bisa membalasnya. Selama Li Qing Shan menyerah dan memberinya jalan keluar, dia secara alami dapat memenuhi sumpahnya dan membantunya. Dia tidak berharap dia tidak memberikan wajahnya sama sekali. Namun, jika Li Qing Shan benar-benar menyerah, dia mungkin akan mengambil satu langkah lebih jauh. Jalan pesona selalu menempuh jarak satu mil ketika diberi satu inci, dan dia bukan tipe orang yang cukup mengambil keuntungan dari orang lain. Saat dia hendak pergi, samar-samar dia melihat sungai yang panjang dan sunyi berkelok-kelok di kehampaan, melampaui ruang dan waktu, tidak dapat dinilai dari konsep panjang atau lebarnya. Itu adalah sungai Styx yang legendaris. Dia mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain berhenti. Karena mereka sudah bertemu, maka sumpah pun resmi dimulai. Dia harus mengambil peran sebagai pemandu, dan memberi Li Qing Shan bimbingan yang benar. Kalau tidak, dia akan melanggar sumpahnya dan jatuh ke sungai Styx selamanya. Dalam keadaan kesurupan, dia tampak melihat senyuman lembut. Sepasang mata hijau memandangnya dari atas. Mi Rao, kamu sebaiknya menerima saja nasibmu. Bolehkah aku berlutut dan memohon padamu? N kecil bertanya, wajahnya tanpa ekspresi. Matanya kosong dan dalam, seolah dia bisa melihat perjuangan batin Su Min Rao. Menatap. Su Min Rao merasa cara dia memandangnya tidak berbeda dengan memandang balok kayu. Selain membuat marah Li Qing Shan, apalagi yang bisa dia peroleh dari kotaunya. Bahkan jika dia tidak merasa terhina sama sekali, Li Qing Shan pasti akan marah dan semakin kecil kemungkinannya untuk terpesona. Bahkan akan mempengaruhi proses pengambilan sumpah. Ini pasti salah satu rencana terkutuknya. Dia mengucapkan kata demi kata, kamu tidak bisa. Oh. Su Min Rao menarik nafas dalam-dalam untuk menahan amarahnya, katakan pada bajingan ini untuk menemukanku saat dia bangun. Dia berbalik dan menghilang. Sepertinya dia benar-benar mengetahui sesuatu. Mata Luo Hou Xiaoming bersinar terang. Apa metode untuk mengalahkan dewa? Jika dia berdiri bersama pria ini, dia tidak perlu khawatir untuk tidak bertengkar. Hei bangun! Gu Yanying menepuk dahi Li Qing Shan dengan kipasnya, dan Li Qing Shan terjatuh ke tanah. Dia melihat wajah tertidurnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kita akan membicarakan semuanya saat dia bangun. Ketika Kun Peng melebarkan sayapnya dan lepas landas lagi, N kecil menatap kembali ke kedalaman Gua Iblis. Saya harap akan ada suatu hari ketika Anda dapat memberitahu saya bahwa jalur tulang putih itu salah. Bahkan orang-orang yang menderita di lautan kepahitan keluarga Huo, orang-orang yang memilih untuk tidak ada, memiliki nilai dan alasan tersendiri atas keberadaan mereka. Wilayah Iblis Di bawah sinar matahari hitam, kam-kam tersebut membentang ribuan kilometer di dataran tanah hitam. Itu sangat berisik, dipenuhi dengan setan-setan yang jahat dan bengkok serta binatang Iblis yang sangat besar dan ganas. Di permukaan, keduanya seringkali tampak sama. Langit dipenuhi gua-gua setan, seperti rongga mata yang kosong. Masing-masing mengarah ke dunia yang sama, sembilan provinsi. Namun target tersebut sudah terlanjur ditinggalkan. Tentara saat ini sedang mundur dari wilayah ini, bersiap berangkat ke medan perang baru dan menyerang dunia lain. Apa itu? Tiba-tiba, seorang kaum Iblis mengangkat kepalanya dan menemukan sosok sekecil biji sesawi telah turun dari Gua Iblis terbesar di langit. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa sosok itu sedang menarik dirinya sendiri, terus-menerus berputar. Matahari hitam tampak cerah. Pada saat itu, lingkungan sekitar berubah warna. Ki Iblis bersiul dan melonjak, berkumpul menjadi awan Iblis yang melonjak dan berputar menjadi pusaran besar. Di tengah pusaran itu ada sosok yang bengkok. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Semua kaum Iblis menahan napas, menatap fenomena di langit. Satu kata muncul di benak mereka, benih Iblis. Inilah yang disebut oleh kaum Iblis sebagai anak-anak takdir, yang telah mendapatkan dukungan dari wilayah Iblis. Itu mewakili bakat dan kekuatan yang tak tertandingi. Suasana yang kuat melanda seperti angin kencang, membuat mata semua kaum Iblis bersinar karena keserakahan. Bahkan binatang Iblis yang kacau dan bodoh pun mulai terengah-engah. Mereka secara naluria ingin melahap benih Iblis yang akan terbentuk. Di dunia manapun, menjadi anak takdir, berarti menerima perlindungan dari surga. Jika ada orang yang cukup berani untuk membunuh anak takdir, mereka akan mendapat serangan balik yang hebat. Di dunia dengan kemauan dunia yang kuat, serangan balik seperti itu bahkan bisa berakibat fatal. Itu setara dengan kematian putra kesayangan mereka. Mereka jelas akan marah besar dan ingin membalas dendam. Namun, hal itu tidak terjadi di domain Iblis. Membunuh benih Iblis tidak hanya tidak akan menimbulkan reaksi apapun, tetapi bahkan bisa mencuri kehendak langit, memberi mereka manfaat yang luar biasa. Belum lagi benih Iblis adalah pil dan obat terbaik di wilayah Iblis. Melahap benih Iblis yang paling biasa dan lemah sudah cukup untuk membuat hati Iblis mereka mengalami perubahan kualitatif. Akibatnya, setiap kali, benih Iblis melahir, hal itu akan menyebabkan pembantaian dan konflik yang hebat. Banyak benih Iblis yang mati sebelum waktunya segera setelah mereka lahir. Ibarat ibu tiri yang kejam, dengan sengaja memberikan mainan paling menyenangkan kepada anak yang paling dibencinya, hingga berujung pada perkelahian antar anak lainnya. 1342 Ini Seorang pria parubaya dengan pakaian pendek berwarna coklat, rami, dan berjanggut berjalan keluar dari tenda yang megah seperti istana. Dia menatap langit dengan heran. Bukannya dia belum pernah melihat benih Iblis, lahir sebelumnya, tapi dia belum pernah mendengar benih yang bisa menyebabkan fenomena luar biasa seperti itu. Wilayah Iblis tidak terbatas, jauh melampaui apa yang bisa disaingi oleh sembilan provinsi. Jika sembilan provinsi dibandingkan dengan sebuah danau kecil, maka wilayah Iblis adalah lautan luas. Sebuah danau kecil tidak dapat memelihara ikan besar, tetapi lautan dapat menampung komodo. Niatnya yang jahat dan menyimpang merasuki setiap titik debu. Mungkin tidak ada bedanya dengan keinginan dunia sembilan provinsi di alam. Namun, ketika danau kecil itu beriak sedikit, lautan bergolak hebat dan lautan mengalir sejauh ribuan kilometer. Bahkan naga sejati pun tidak bisa melawan arus. Jika mereka bisa mengikuti arus, mereka akan menerima bantuan tanpa akhir. Inilah yang dimaksud dengan meminjam kekuatan dunia ketika saatnya tiba. Jumlah, benih setan, sama banyaknya dengan jumlah ikan mas di sungai sepanjang sejarah. Ada perbedaan kualitas di antara mereka. Semakin murni, semakin besar godaannya. Dia benci perasaan tidak terkendali, itulah sebabnya dia tidak melepaskan pedangnya dan melahap benih Iblis. Namun, dia lebih membenci detak jantungnya yang paling dalam. Dia merasa seperti, benih Iblis, itu dipenuhi dengan bencana dan kemalangan. Orang-orang Iblis biasa tidak mampu menahan godaan ini, apalagi binatang Iblis yang tidak punya otak. Seekor burung aneh membentangkan sayap kelelawar hitam kebiruan dan menimbulkan hembusan angin kencang, mengirim semua kaum Iblis dalam jarak tiga meter ke udara. Aduh! Raungan tajam dan memekakan telinga terdengar seperti seruan trompet untuk menyerang. Beberapa ratus ribu orang Iblis terbang menuju, benih Iblis. Pada saat itu, mereka menyelimuti langit dan memenuhi udara dengan keributan. Tatapan pria itu setajam pedang saat dia berdiri di sana tanpa bergerak. Bahkan sebagai komandan pasukan ini, dia tidak mampu menghentikan pesta pora ini. Sejauh mata memandang, Raja Iblis di bawah komandonya tetap berada di pinggir lapangan. Mereka tidak bertindak sembarangan. Pada saat yang sama, mereka tetap berhati-hati satu sama lain. Pada akhirnya, tatapan mereka semua tertuju padanya. Tidak ada yang bisa mencuri benih Iblis darinya. Tuan Kaisar Iblis, apa yang harus kita lakukan? Tunggu! Di kedalaman pusaran, suara laki-laki dan perempuan berdebat sengit. Kedua keinginan itu berbenturan dengan putus asa. Jalang, kesal, pria itu meraung sambil menolak kehendak surga. Dengan kekuatan maskulinnya, dia mendapatkan keunggulan mutlak. Hehehe, sampah, pecundang, suami yang istrinya tidak setia, wanita itu tertawa terbahak-bahak dan melontarkan kata-kata itu satu persatu, langsung mengenai titik lemah pria itu. Semua wanita di dunia pantas mati. Setan dalam diri pria itu menari dengan kacau, dan dia menjadi marah. Dia tidak menginginkan apapun selain binasa bersamanya. Oh, betapa sedihnya ibumu nanti. Namun wanita itu tidak pernah menganggap kematian sebagai ancaman. Dia menertawakan ketidakmampuan pria itu dengan lebih ceroboh. Itu seperti perjuangan abadi antara laki-laki dan perempuan, rasionalitas dan emosi, maskulinitas dan feminitas. Tidak peduli seberapa kuatnya seorang pria, dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya menaklukkan wanita yang lemah. Sama seperti rasionalitas yang tidak pernah bisa menghapus emosi, karena tubuh wanita mengandung dao surgawi. Tubuh naga sejati, yang merupakan campuran daging dan darah dari banyak penggarap agung dan raja iblis, terombang ambing dalam pusaran seperti anak kecil yang ditinggalkan dan diabaikan. Meski itu yang menjadi penyebab perselisihan. Oleh karena itu, ia tumbuh tanpa hambatan, dan energi iblis melonjak ke dalamnya. Ia mengembang seribu kali lipat dan berubah menjadi ular bersisik emas dengan sepasang mata naga. Ia memutar tubuhnya dengan keras seolah-olah sudah gila. Hati kaisar iblis menegang. Tubuh kolosal seperti itu pasti tidak mudah untuk dihadapi. Raja iblis bahkan mulai mempertimbangkan untuk mundur. Mereka pada dasarnya sudah menyerah pada gagasan melahap benih iblis. Ular besar itu melahap semua ki iblis di udara, dan tubuh raksasanya jatuh langsung ke tanah. Awalnya ia menabrak pasukan ras iblis pegunungan sebelum mendarat dengan suara gemuruh yang besar. Kelompok setan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan hingga menjadi bubur. Namun, semakin banyak lagi kaum iblis yang melonjak, menelan ular besar itu dalam gumpalan hitam. Melihat ke bawah dari atas, tampak seperti sekelompok semut yang mencoba membelah dan melahap bangkai ular. Gemuruh, ular besar itu menggelindingkan tubuhnya, bergesekan dengan tanah berulang kali. Retakan, retakan, tulangnya hancur, menyembur, menyembur, daging dan darah disemprotkan kemana-mana. Suara-suara itu bercampur, cukup membuat orang menggigil ketakutan dan kulit kepala terasa kesemutan. Dalam sekejap mata, tanah itu telah berubah menjadi rawa daging dan darah. Itu dipenuhi dengan daging yang hancur dan anggota tubuh yang terputus. Bau darah membubung ke udara. Namun, hirup pikuk suasana tak berhenti. Sebaliknya, malah naik lebih tinggi. Orang-orang iblis itu menerjang ke arah ular besar itu gelombang demi gelombang. Sebagian besar dari mereka yang dihancurkan hingga menjadi bubur adalah kaum iblis biasa, sementara ribuan komandan iblis dan kaisar iblis terbang di udara dengan tangkas seperti semut tentara bersayap, sehingga kaum iblis dapat menguras kekuatan ular tersebut. Lambat laun, ular besar itu berhenti menggeliat seolah-olah telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjuang. Ia tergeletak di tanah seperti ular mati, membiarkan semut menelannya. Sisi kemasnya tidak bisa dihancurkan, tapi tidak bisa menghentikan cakar dan gigi begitu banyak kaum iblis. Mereka terkoyak sedikit demi sedikit. Kaum iblis merasakan daging dan darah naga sejati yang manis dan lesat. Kekuatan misterius benih iblis di dalamnya membuat mereka semakin bersemangat dan bersemangat. Itu dia. Kaisar iblis tercengang. Ini pada dasarnya lebih buruk daripada binatang buas biasa. Itu benar-benar menyanyiakan kekuatan yang begitu menakutkan. Entah kenapa, dia merasa ular besar itu tidak sedang berjuang melawan kaum iblis. Sebaliknya, ia berperang melawan musuh yang tidak terlihat. Apa yang terjadi dengan sembilan provinsi tersebut? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik gua iblis di langit, dan matanya tiba-tiba menyipit. Dia melihat pedang aneh dan bengkok melayang tepat di bawah gua iblis hitam. Dia berteriak tanpa sadar, pedang yang taat. Awalnya, dia melihat bagaimana ular besar itu berhenti meronta dan hendak memperebutkan benih iblis, tetapi dia tidak lagi peduli dengan hal lain sekarang. Dia segera membentuk segel dengan tangannya, dan dengan bunyi gedebuk, pedang di punggungnya terbang keluar dari sarungnya. Setelah itu, dia melepaskan pedangnya, menembak ke arah pedang itu sebagai seberkas cahaya ungu. Dia melirik ke tanah dari sudut matanya, hanya untuk melihat raja iblis menerjang ular besar itu dari segala arah, membunuh dan menghamburkan semua kaum iblis yang menghalangi jalan mereka. Mereka berpesta dengan tubuh ular itu. Untuk melahap lebih cepat, mereka langsung melakukan demonisasi. Dia mendengus dingin di dalam, aku akan membiarkanmu makan daging dan darah untuk saat ini. Jika Anda cukup berani untuk melahap benih iblis, maka Anda hanya ingin mati. Baginya, pedang taat bahkan lebih penting daripada benih iblis. Itu adalah alasan terbesar mengapa dia menyerah pada budidaya dan secara pribadi memimpin invasi ke sembilan provinsi. Saat dia mendekat dengan cepat, dia mencengkeram pedang lainnya di pinggangnya dengan hati-hati. Dia masih harus mewaspadai jiwa pedang taat di dalam. Namun, bahkan ketika dia mencengkeram gagangnya, pedang patuh tidak bergeming sama sekali. Dia tidak bisa menahan tawa. Sungguh, seseorang bisa memakai sepatu besi dalam pencarian tanpa hasil, hanya untuk menemukannya dengan mudah secara kebetulan. Begitu aku mengumpulkan benih iblis itu lagi, kentunganku pasti tidak kurang dari menaklukkan sembilan provinsi. Pada saat ini, tangisan menyedihkan terdengar dari bawah. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa tangisan itu sebenarnya berasal dari raja iblis di bawah komandonya. Semua raja iblis ini sangat kejam. Entah berapa banyak pertarungan yang telah mereka lalui untuk mencapai level mereka saat ini. Mereka pada dasarnya menjadi mati rasa karena rasa sakit. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, pada dasarnya dia akan kesulitan mempercayai rasa sakit seperti apa yang bisa membuat mereka menangis seperti itu. Itu seperti, seperti mereka telah jatuh ke neraka. 1343 Orang-orang iblis yang dipenuhi ular semuanya jatuh, membusuk dan membusuk di udara. Mereka jatuh ke rawa daging dan darah, menimbulkan gumpalan asap yang menggeliat seperti ular. Merah tua, oranya, nila, hijau tua. Warna yang tak terhitung jumlahnya tersebar di rawa daging dan darah, terjalin dan menyatu satu sama lain, terus berubah dan berubah. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Awan asap dan racun membubung dari tanah, dan udara dipenuhi bau harum. Bahkan kaum iblis yang gagal berkumpul pada awalnya pun amruk karena baunya, dan pada akhirnya menjadi bagian darinya. Kaisar iblis tercengang. Dia segera menyadari bahwa daging dan darah ular besar itu berbisa. Raja iblis mencengkeram tenggorokan mereka dengan kuat, menggunakan cakar tajam mereka untuk merobek organ mereka dalam upaya untuk mengeluarkan racunnya. Namun, ular asap merayap keluar dari luka yang menganga, membungkusnya perlahan. Raja iblis runtuh satu demi satu, membusuk menjadi lumpur. Ribuan ular asap menyatu dengan racun. Pasukan beberapa juta orang iblis telah dimusnahkan sepenuhnya. Hanya komandan mereka yang tersisa. Kaisar iblis menekannya dengan sekuat tenaga. Gemetar di tangannya menjadi semakin hebat. Tidak, salah. Hal itu membuat jantung pedang pantang menyerah berdebar semakin kencang. Rasa pahit memenuhi mulutnya, rasa ketakutan. Mata ular itu berbinar, bersinar dengan cahaya kemasan seperti mata naga. Ia membuka mulutnya yang seperti jurang dan menyedotnya dalam-dalam. Racun itu melonjak masuk. Ia terus-menerus memutar tubuhnya yang hancur, menghasilkan sisik yang padat. Setiap skala memiliki warna yang berbeda, dan terus berubah, memantulkan racun yang berbintik-bintik. Sepasang tanduk tajam menjulur dari kepala ular, dengan cepat membentangkan dan bercabang seperti tanduk rusak. Surai seperti api memanjang dari punggung hingga ekornya. Empat cakar tajam menjulur dari tubuh ular, menopang tubuh raksasanya. Ia mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Aura kekerasan menyapu ribuan kilometer, dipenuhi amarah dan kengganan. Raja Iblis. Pedang pantang menyerah hampir terlepas dari tangannya. Kaisar Iblis menemukan bahwa wajah seorang wanita muncul di atas kepala naga. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan tersenyum misterius. Naga Iblis itu terbang ke udara. Dia menaiki pedangnya tanpa ragu sedikitpun, meskipun dia berada di wilayah Iblis. Raja Iblis bisa dianggap sebagai tokoh penting. Tapi bagaimana seseorang dari sembilan negara bisa memiliki basis budidaya seperti itu? Meskipun benih Iblis dapat meningkatkan budidaya seseorang secara signifikan, benih Iblis tersebut tidak dapat membiarkan seseorang melompati dua alam besar sekaligus. Selain itu, pasti akan ada kesengsaraan surgawi selama proses ini, kecuali kekuatan orang tersebut sudah berada pada kesengsaraan surgawi kelima. Naga, Kaisar Manusia, Sembilan Wilayah. Mungkinkah? Melihat ke belakang, di bawah sinar matahari hitam, dunia kosong, dan tenda tentara naik dan turun terus-menerus. Keheningan yang mematikan. Rawa daging dan darah itu telah menguap seluruhnya, dimakan oleh naga raksasa. Pada saat ini, bahkan naga berwarna-warni telah menghilang. Baru saja, semuanya seperti mimpi buruk. Sikong, sembunyikan pedangmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di depannya. Karena terkejut, dia perlahan menoleh, hanya untuk melihat cahaya warna-warni di kehampaan surut, menampakkan seorang pria tampan dengan penampilan yang bermartabat. Dia memiliki sosok ramping dan anggota badan yang panjang. Ada permata berbentuk berlian tertanam di dahinya. Tujuh warna beredar di dalamnya, menambah sedikit misteri pada penampilannya. Dia saat ini sedang menatapnya dengan dingin. Kamu adalah naga mimpi buruk. Kunpeng berputar-putar di atas sembilan provinsi berulang kali, menatap tanah dengan mata elang yang setajam pedang. Meski anggun, hatinya sangat berat saat ini. Asap membubung ke langit dari sekitar sembilan provinsi. Itu adalah ki iblis yang terus-menerus keluar dari gua iblis. Aura keji mencemari jutaan daratan. Jutaan nyawa telah dirasuki setan. Jika gua iblis ini tidak ditutup, cepat atau lambat dunia ini akan menjadi wilayah iblis bahkan jika kaum iblis tidak menyerang. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan ancaman sebenarnya. Menatap perbatasan antara provinsi hijau dan provinsi kabut, Moe of Hungry Ghost telah menjadi jurang yang membentang lebih dari seribu kilometer, dan terus-menerus terkoyak. Segala sesuatu di sekitarnya berjatuhan. Domain iblis sangat menakutkan, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk melahap dunia. Selama semua gua iblis dipadamkan, akan ada hari di mana semua bekas luka akan disembuhkan dan tanah yang terkontaminasi akan dimurnikan. Mustahil untuk menyegel Moe of Hungry Ghost yang begitu besar. Hukum kematian sudah mulai mendistorsi dunia ini, melahapnya semakin cepat. Kehancuran dunia sembilan provinsi hanya tinggal menunggu waktu saja. Dia menghela nafas dan mengepakkan sayapnya, terbang ribuan kilometer jauhnya dan mendarat di kota putih bersih di lautan awan yang begelombang. Sepasang mata terbuka dengan tenang. Warnanya merah padam seperti api, megah dan cemerlang. Li Qingshan menemukan bahwa dia terbaring di permukaan air. Cahaya putih susu beriak di sekelilingnya saat sayap putih melingkari dirinya. Wajah tampan itu bercampur dengan rasa hormat dan ketakutan. Ketika dia melirik melewati mereka, mereka semua mengalihkan pandangan, takut untuk menatap matanya. Dia bergumam, saya benar-benar merasa seperti telah naik ke surga. Orang-orang berbulu saling memandang. Mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ayah pertama, kamu sudah bangun. Li Fengyuan berjalan mendekat karena terkejut dan gembira. Di mana ini, Li Qingshan menguap. Dia merasakan kelegaan dari kelelahan. Ini adalah tanah suci orang-orang berbulu. Entah sudah berapa tahun kumpulan cairan roh kudus ini terkumpul. Hanya dengan menyembuhkanmu, kamu menghabiskan setengahnya. Hah, sungguh hebat membuat mereka setuju. Jika bukan air mandi, saya akan meminum sisa separuh kolam. Mendengar kata, air mandi, ekspresi orang-orang berbulu itu berubah menjadi jelek. Namun, mereka keberatan dengan Li Fengyuan yang membawa kota di antara awan untuk berpartisipasi dalam perang. Mereka takut Li Qingshan akan menyelesaikan masalah dengan mereka nanti, jadi mereka tidak peduli lagi dengan tanah suci. Hari itu, Li Fengyuan, raja memasak daging, ingin membantu ayah pertama. Namun, setelah secara pribadi menyaksikan tingkat perang tersebut, dia menyadari bahwa dia hanyalah anggota sementara dari empat raja surgawi. Bukan saja dia tidak bisa banyak membantu, tapi dia mungkin juga membutuhkan perlindungan Li Qingshan. Jika dia secara tidak sengaja ditangkap sebagai sandera, dia akan lebih menjadi penghalang daripada bantuan. Karena itu, ia dengan bijak memilih untuk menonton dari jauh. Ketika sampai pada pertempuran yang menentukan di gunung kepala naga, orang luar tidak boleh ikut campur. Akhirnya ayah pertama memperoleh kemenangan terakhir. Dia hanya bisa terus melakukan pekerjaan logistiknya dan menyembuhkan luka Li Qingshan dengan api phoenix. Efeknya sangat jelas terlihat. Kalau kita mau minum, kita akan minum. Saya sudah siap. Saya berharap ayah pertama dapat mengalahkan Hui Long dan menyatukan sembilan provinsi. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu kita harus mencari beberapa anak ayam bersayap cantik untuk diminum bersama kita. Ekspresi semua manusia bersayap menjadi gelap, tapi diam-diam mereka menghela nafas lega. Jadilah itu. Seorang manusia bersayap perempuan mencuri pandang dan berpikir, tidaklah memalukan untuk minum bersamanya. Aku akan mengorbankan diriku demi umat manusia bersayap. Dengan keras, pintu terbuka. Bu Yanying masuk dan berkata sambil tersenyum, hanya saja bagaimana anak ayam dari ras manusia bersayap bisa layak untuk paman Li. Menurut pendapat saya, tujuh ras manusia asing yang hebat masing-masing harus mengirimkan beberapa anak ayam dan mengadakan jamuan makan di gunung kepala naga selama tiga hari tiga malam. Li Qingshan tersenyum dan berkata, ide bagus. Jika waktunya tiba, saya akan meminta Yanying menampilkan tarian untuk saya. Memukul. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengalami pukulan di kepala. Gu Yanying duduk secara diagonal di tepi kolam dan melambaikan kipas lipatnya dengan ringan. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu puas dengan lagu ini? Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Baiklah, kita akan membicarakan perayaannya nanti. Biarkan aku menangani masalah alam hantu lapar terlebih dahulu, serta sarang iblis itu. Gu Yanying terkejut. Kamu masih ingat? Li Qingshan menguap dan menggeliat. Saya selalu ingin menyelamatkan dunia. Sayangnya, ini sudah terlambat. Gu Yanying menghela nafas sedikit, tapi ekspresinya berubah tegas lagi. Tidak ada waktu untuk merayakannya. Kita harus meninggalkan sembilan provinsi secepat mungkin. 1344. Li Qingshan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa? Gu Yanying menceritakan semua yang dia lihat dan dengar, yang membuat kerutan di keningnya semakin dalam. Orang-orang berbulu yang hadir memucat karena ketakutan. Jika sarangnya dihancurkan, tidak ada telur yang tersisa. Jika dunia sembilan provinsi dihancurkan, mereka hanya bisa pergi ke alam hantu lapar atau alam iblis. Bagi mereka, pilihan manapun akan menjadi pilihan yang lebih buruk daripada kematian. Dan makhluk hidup itu bahkan tidak punya pilihan seperti itu. Li Qingshan merenung dalam waktu lama dan bertanya, apakah ini salahku? Gu Yanying menggelengkan kepalanya, jalan itu ada, hati berjalan, tidak ada pilihan lain. Li Qingshan tersenyum dan berkata, ini bukan karaktermu. Kenapa? Kamu takut membuatku malu. Sekalipun ada ribuan alasan, saya tidak bisa melepaskan diri dari kesalahan. Memang tidak mudah untuk menjadi seorang pahlawan. Sebelum saya pergi, biarkan saya melakukan yang terbaik. Dengan cipratan air, dia melompat keluar dari kolam, dan cairan spiritual berwarna putih susu mengalir ke tubuhnya yang berwarna perunggu. Dia telanjang, dan dia berjalan keluar pintu seperti patung. Tidak ada salah. Li Fengyuan memberinya pakaian yang telah dia siapkan. Li Qingshan melepaskan pakaian merah itu dan mengenakannya. Dia mengencangkan ikat pinggangnya dan bertanya, di mana Little Anne. Dia sepertinya sedang menggali tulang-tulangnya. Kuil roda besar leisu. Sebuah tangan putih mengelus roda doa, dan suara desiran melewati koridor gelap. Berbelok di tikungan, matahari terbenam mewarnai istana yang dibangun di atas gunung menjadi merah. Suasananya hening dan megah, dan suara nyanyian terdengar dari jauh. Sesampainya di pintu masuk utama aula, kaki telanjangnya yang putih melangkah melewati ambang pintu yang tinggi. Ribuan biksu sedang duduk rapi di aula yang luas. Suara nyanyian itu terus-menerus, tapi tiba-tiba menjadi tenang. Biksu tua beralis panjang yang duduk di peron tinggi berkata dengan suara yang dalam, Amitabha, lautan kepahitan tidak terbatas, bertobatlah dan kamu akan diselamatkan. Suaranya menggetarkan rumah, suaranya memekatkan telinga, seperti guntur. Ribuan biksu berkata bersama-sama, lautan kepahitan tidak terbatas, bertobatlah dan anda akan diselamatkan. Banyak pasang mata yang tertarik dengan sosok mirip hantu putih itu, dan suara mereka tidak sekuat dan tegas seperti suara biksu tua itu. Dia sepertinya tidak mendengarnya, dan berjalan melewati para biksu menuju platform tinggi. Zah! Biksu tua beralis panjang menegakkan punggungnya. Tubuhnya yang keriput tiba-tiba membengkak dan mengencangkan kasaya merahnya. Ada tiga biksu di kiri dan kanannya, semuanya tampak marah. Tujuh Raja Biksu Agung dari kuil-bikuil siap menyerang. Aura mereka seperti penjara atau lautan, mengalir ke arahnya. Dia bertindak seolah-olah dia tidak mendengar semua ini. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke depan platform tinggi. Pertarungan akan segera dimulai, tapi dia berjalan mengitari sisi peron. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat ke arah biksu tua yang mempunyai alis panjang. Kecuali dia, semua biksu memandangi biksu tua itu. Pembuluh darah didahi biksu tua itu menyembul. Dia mengepalkan tangannya rat-rat, seperti Fajra yang memelototinya. Dia akan melindungi mereka dan menaklukkan iblis itu. Saat dia melewatinya, dia tiba-tiba mengempis dan duduk kembali di peron. Dia datang ke belakang ola dan membuka pintu batu dengan pedangnya, memasuki istana bawah tanah. Di Aula Kekuatan Besar, seorang Raja Biksu berkata, Kepala Biara. Musuh Buddha telah menyerbu istana relik, segera aktifkan formasi rotasi. Bagaimana bisa menghujat peninggalan tubuh jasmani pendahulu kita? Biksu tua yang memiliki alis panjang menjawab, jadi bagaimana jika kita mengaktifkan formasi? Untuk sesaat, kerumunan di Aula heboh. Kami akan melawan musuh Buddha. Kami bersumpah untuk hidup dan mati bersama kuil-bikwil. Beritahu dia bahwa kuil-bikwil bukanlah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Biksu tua yang memiliki alis panjang berkata lagi, kita bisa bertarung dengannya, tapi bagaimana jika Li Kingshan datang? Semua Biksu terdiam. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat Li Kingshan dengan mata kepala sendiri, jadi mereka tidak tahu banyak tentang sebab dan akibat pertempuran di Gunung Kepala Naga. Namun, berakhirnya kuil lingguo diketahui oleh semua orang, dan itu mengejutkan semua murid Buddha di dunia. Ia bangkit dari gunung dan melintasi ribuan mil. Itu dilempar ke depan Gunung Kepala Naga. Kekuatan seperti itu sungguh tak terbayangkan, membuat orang kehilangan keberanian untuk melawannya. Biksu tua dengan alis panjang itu menyatukan kedua telapak tangannya dan menutup matanya, serahkan saja pada takdir. Dia telah sampai ke bagian dalam istana bawah tanah, tepat di bawah aula kekuatan besar. Perut gunung itu dilubangi, dan dibangunlah bangunan sembilan lantai. Mayat-mayat kering tergeletak di sana, dan itu adalah peninggalan tubuh jasmani yang ditinggalkan oleh para biksu terkemuka sebelumnya. Karena mereka memuja Raja Suci Cakravarti, jika mereka tidak memiliki harapan untuk naik, mereka akan bereinkarnasi dengan sedikit roh asli mereka, sehingga mereka menyimpan banyak peninggalan tubuh jasmani. Dia menjabat tangannya, dan tiga jubah pemakaman melayang, membungkus mayat yang kering. Dia melafalkan tiga kitab suci penguburan, dan baris-baris kitab suci yang menghujat mengalir di tiga jubah penguburan. Mata mayat yang dikeringkan itu berkedip, dan kulitnya berubah dari kuning menjadi putih. Pipinya yang cekung berangsur-angsur menjadi kemerahan, dan tidak ada bedanya dengan orang hidup. Ia berdiri dan berlutut di depannya, menyatukan kedua telapak tangannya, Tuhan yang terhormat. Tiga jubah pemakaman, orang mati, daging dan tulang, bereinkarnasi orang mati, dan mengubah orang ke jalur tulang. Sesaat, mayat-mayat kering itu berdiri satu demi satu. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan berapapun usia dan penampilan mereka ketika mereka meninggal, mereka semua kembali ke penampilan prima mereka. Semuanya awet muda dan penuh vitalitas, dan mata mereka bersinar terang. Mereka berbeda dari skeletal demons yang dibentuk oleh Skull Prior Bats, dan skeletal Ghost King di Blood Sea Banner. Mereka semua memiliki kekuatan dan kebijaksanaan dari kehidupan mereka sebelumnya, tetapi mereka dipertobatkan olehnya dan menjadi muridnya. Mereka yang dapat menempatkan relik tubuh jasmani di sini semuanya adalah biksu terkemuka di kuil-bikwil. Bisa dikatakan jika dia keluar sekarang, dia bisa membangun tanah suci agama Buddha yang bukan milik kuil lingguo. Seorang biksu melangkah maju, guru yang terhormat, kepala biara kuil-bikwil saat ini awalnya adalah murid saya. Saya bersedia untuk naik dan mendiskusikan Dharma dengannya, sehingga dia dapat memutus siklus reinkarnasi dan berpindah ke sekte tersebut. Bagaimana kalau dia tidak menurut? Maka kita hanya bisa memberinya nirwana, dan kemudian meminta guru yang terhormat untuk mengubahnya. Para biksu terkemuka keluar dari istana bawah tanah, dan tidak lama kemudian, kuil-bikwil berubah bentuk. Li Qingshan sedikit mengangkat alisnya. Terkadang, dia benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan anak ini, dan itu membuatnya menghela nafas. N kecil yang memiliki keraguan dan meminta petunjuk kepadanya tentang jalur tulang telah hilang selamanya. Bagaimana dengan Ming kecil? Gu Yanying berkata, dia mencoba mengendalikan tanaman rambat pendakian langit di gunung Kepala Naga, dan membiarkannya berkomunikasi dengan Jalan Asura. Li Qingshan mengangguk, yang kurang darinya hanyalah sumber daya. Jika dia berhasil, aku khawatir dia akan segera bisa melewati kesengsaraan surgawi keempat. Kita juga bisa mengikuti tanaman pendakian langit ini dan pergi ke Jalan Asura jika kita mau. Untuk, Jalan Binatang Iblis Jika Kita Mau, dan Jika Kita Mau. Suaranya berangsur-angsur melambat, dan sebuah ide muncul di benaknya, tetapi ide itu tidak menentu, tidak jelas, dan sulit untuk dipahami. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir keras. Tiba-tiba, dia mendapat ide, tunggu, saya punya ide bagus. Jika Kita Berhasil, Kita Tidak Hanya Bisa Menyelamatkan Dunia, tapi juga akan memberikan manfaat besar bagi kita. Kita bisa melakukan apa yang ingin dilakukan Cuolong tetapi gagal melakukannya. Mata Gu Yanying berbinar, maksudmu? Ayo Pergi, kita akan membicarakannya di Gunung Kepala Naga. Kunpeng bangkit mengikuti angin, dan Gu Yanying berkata kepada Li Qingshan di punggungnya, bukankah lukamu sudah sembuh semua? Mengapa kamu tidak terbang sendiri? Situasinya sangat mendesak, bukankah kamu cepat? Seperti kata pepatah, orang yang mampu melakukan lebih banyak pekerjaan. Selain itu, harap bersikap sopan kepada pahlawan yang akan menyelamatkan dunia. Li Qingshan merentangkan kakinya, dan berdiri di punggung Kunpeng seperti duri. Tahukah kamu kalau terkadang kamu bisa sangat menyebalkan? Kita sudah sampai di Gunung Kepala Naga, cepat turun. Gu Yanying memutar matanya, dan Kunpeng mengitari tanaman merambat pendaki langit yang menghubungkan langit dan bumi, dan perlahan mendarat di Gunung Kepala Naga. 1345 Tanaman rambat pendaki langit tiba-tiba menembus kehampaan dan menusuk Kunpeng. Gu Yanying menghindari serangan itu dengan elegan, tetapi lebih banyak tanaman merambat pendaki langit yang menembus kehampaan, memaksanya menarik sayapnya dan malah mendarat di depan Gunung Kepala Naga. Luo Hou Xiaoming sedang berdiri di atas batu terjal di kaki gunung. Li Qingshan melompat turun dan mendarat di atas batu tidak jauh dari situ. Meskipun dia tahu bahwa dia belum menyelesaikannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana? Luo Hou Xiaoming mengerucutkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak. Hei, kamu adalah dewa, bagaimana kamu bisa mengatakan tidak? Luo Hou Xiaoming membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya. Aku adalah dewa perang, bukan tukang kebun. Tanaman anggur pendaki langit ini bahkan belum berumur seribu tahun. Itu hanya berkembang sebesar ini karena antusiasme yang berlebihan. Ia belum membentuk kesadaran spiritual sama sekali, apalagi menjadi monster spiritual. Dengan budidaya kita, mudah untuk menghancurkannya, tetapi hampir mustahil untuk mengendalikannya. Li Qingshan tahu bahwa monster spiritual tumbuhan terkenal karena umurnya yang panjang, tetapi pertumbuhan mereka juga sangat lambat. Semakin eksotik suatu tanaman, semakin sulit menjadi monster spiritual. Seringkali dibutuhkan waktu lama untuk membentuk kesadaran spiritual, tetapi itu hanya pada tingkat binatang buas. Setelah sekian lama, ia akan memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia normal. Jika tidak, dengan begitu banyak tumbuhan spiritual berusia ribuan tahun dan pohon-pohon yang menjulang tinggi di dunia, jika menjadi monster spiritual begitu mudah, dunia akan penuh dengan roh tumbuhan. Faktanya, di antara 72 Raja Daemon, hanya ada sedikit roh tumbuhan. Jika pohon anggur pendaki langit ini bisa menjadi monster spiritual suatu hari nanti, ia bahkan tidak akan dianggap anak-anak sekarang. Hampir dalam tahap embryo, masih dalam keadaan kacau. Ia bertindak berdasarkan naluri, tidak mampu berkomunikasi, dan tidak akan diancam atau tergoda. Li Qingshan sedikit tidak mau. Lalu bagaimana Qian Rongzi bisa mengendalikan pohon anggur pendaki langit ini? Itu harus dilakukan ketika tanaman merambat pendaki langit ini masih sangat mudah, menyuntikkan kesadarannya sendiri untuk mengendalikannya. Jika tidak, menurut Anda mengapa Cuolong meninggalkan bahaya tersembunyi yang begitu besar? Tidak peduli seberapa besar dia memercayai sesama muridnya, dia mungkin juga mengendalikan tanaman pendaki langit ini sendiri. Qian Rongzi mungkin menghitung ini. Sampai batas tertentu, kekalahan Sulong sangat berkaitan dengan karakteristik tanaman merambat langit ini. Li Qingshan menatap tanaman merambat memanjat surga di Gunung Kepala Naga. Dia tidak berbicara lama, dan ekspresinya sangat kecewa. Dia dengan sepenuh hati ingin menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Tetapi jika dia tidak bisa mengendalikan tanaman rambat mendaki surga, maka semuanya akan berakhir. Apakah aku benar-benar tidak diciptakan untuk menjadi pahlawan? Gu Yanying sudah terbiasa melihatnya bertarung sampai mati. Tidak peduli betapa tertekannya dia atau betapa berbahayanya situasinya, dia tidak pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menahan rasa kasihan padanya, jadi dia menasihati, Qingshan, lepaskan. Li Qingshan menarik nafas dalam-dalam. Xiaoming, bolehkah aku bertanya padamu? Berbicara. Li Qingshan menyeringai, tetapi dia menyadari bahwa senyumannya sedikit dipaksakan. Dia menghela nafas dan berkata dengan serius, ketika kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan, kamu akan tahu bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang salah. Bagaimana perasaanmu? Ia menembak jatuh bintang-bintang, menghancurkan dunia, dan membantai semua makhluk hidup. Ungkapan yang luar biasa dan luar biasa. Ketika dia pertama kali mendengar ini, hatinya dipenuhi rasa iri, dan dia ingin memiliki kekuatan yang luar biasa besarnya. Selain itu, dia tidak merasakan banyak hal lain. Namun saat ini, ketika dihadapkan pada situasi ini, sekalipun dia bukan pelaku langsung, dia tetap merasa sangat berat. Dia ingat bahwa dia baru saja kembali ke sembilan negara. Little N membantai miliaran makhluk hidup di beberapa negara bagian, yang sangat mengejutkannya. Tapi bagaimana dia bisa menyalahkannya? Dia mengatakan bahwa dia harus menanggung dosa ini, tapi itu hanya kata-kata kosong. Sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak memahami beratnya dosa ini. Perasaan ini sangat berbeda. Luo Hou Xiaoming memejamkan mata, dan wajahnya dingin. Aku tidak mau menjawab. Kamu benar-benar pria yang luar biasa. Li Qingxian memujinya dengan tulus. Dia memikirkan pertama kali dia melihatnya, dan bagaimana dia terlihat seperti kehilangan semangat juangnya. Dia sebenarnya tidak terlalu memikirkannya. Dia merasa bahwa rohnya bahkan tidak sebanding dengan asura biasa, dan bahkan lebih buruk dari miliknya. Tapi sekarang, dia mengerti betapa kuatnya dia. Karena sebenarnya sangat mudah untuk menghilangkan rasa bersalah tersebut. Dia hanya perlu berteriak, dunia ini tidak berperasaan, dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing, dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti semut. Banyak kultifator yang melakukan ini, dan dia dapat melakukan hal yang sama. Seperti kata pepatah, bukan aku yang salah, tapi dunia. Dia juga bisa menyalahkan ibunya, atau bahkan semua makhluk hidup. Siapa yang memintamu menjadi begitu lemah? Dunia ini adalah hukum rimba. Baik dalam kehidupan sebelumnya maupun saat ini, Li Qingxian telah mendengar terlalu banyak pendapat seperti itu, tetapi dia tidak mendengarnya. Dia memilih untuk menanggung dosa, dan menjadi depresi hari demi hari sampai dia meninggal. Sekalipun dia terlahir kembali dalam api karma, dan tidak lagi menderita akibat serangan karma, beban ini tidak akan hilang. Kenapa mengganggu? Luo Hou Xiaoming membuka mata kirinya dan meliriknya. Bukankah kamu sama? Ya saya juga. Karena mereka tidak ingin memutarbalikan hati, membalikan benar dan salah, dan tidak ingin melalaikan tanggung jawab, mereka hanya dapat menanggungnya sendiri. Ini adalah kebanggaan mereka. Dua orang yang memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing tidak bisa tinggal bersama terlalu lama. Gu Yanying bertepuk tangan. Baiklah, ayo berhenti saling menyanjung. Teman-teman, kapan kita berangkat? Qingxian, kamu boleh membiarkan Deep Blue Lil Fatih membawa teman wanitamu dari laut selatan menjauh dari dunia ini, tapi kami tidak bisa membantu yang lain. Biarkan aku coba lagi. Li Qingxian melompat dan tiba di gunung kepala naga. Tanaman merambat pendaki langit yang padat menjeratnya, namun tanaman itu dihancurkan oleh kekuatan getaran yang gelap gulita begitu bersentuhan dengan tubuhnya. Dia tiba di depan tanaman merambat pendakian langit. Tanaman merambat itu seperti dinding biru tua, dan dia menerobos dinding dan melangkah masuk. Tanaman merambatnya berlubang, dan lorong berkelok-kelok menuju ke langit, menghilang ke dalam kehampaan. Li Qingxian duduk dengan menyilangkan kaki, dan pikirannya setenang air. Dia pertama kali menggunakan penyuruh untuk membuat prediksi, dan kemudian menggunakan berbagai teknik. Setelah beberapa lama, pikiran Li Qingxian berangsur-angsur menjadi bergejolak. Semua tekniknya gagal, dan dia tertawa mencela diri sendiri. Saya benar-benar seorang munafik standar. Ya, meski dia harus memilih ratusan kali, dia tidak akan ragu sama sekali. Bahkan saat ini, dia tidak merasakan sedikitpun penyesalan. Demi memenuhi keinginannya, dia akan melakukannya meski dia harus membantai semua orang dengan tangannya sendiri. Ini adalah kekeras kepalaan setan lembu, kekerasan setan harimau, dan kesengajaan setan kera. Namun, jika dipikir-pikir, saat pertama kali memulai jalan ini, dia ingin menjadi Niu Juxia. Pada akhirnya, dosa yang dia lakukan ribuan kali lebih banyak daripada para bandit di kubu angin hitam. Hidup sungguh penuh dengan ironi. Jika dia ingin menjadi Raja Pahlawan, mungkin dia hanya bisa mencapainya di tempat seperti dunia kecil dengan kekuatan absolut. Tidak, bahkan di dunia kecil, banyak orang tak bersalah yang mati karena dia. Emosinya melonjak, dan rambut merahnya perlahan memudar. Api di mata merahnya padam, dan wajah tampannya kembali ke penampilan aslinya. Alisnya berkerut erat, dan dia tidak bisa tersenyum atau melepaskannya. Raja Daemon tak tertandingi yang mendominasi dunia ini seperti manusia fana yang melakukan kesalahan. Dia menunjukkan ekspresi bersalah dan bergumam, maafkan aku. Pada saat itu, jantungnya berdebar kencang, dan bayangan tertentu tiba-tiba muncul di kedalaman kesadarannya. 1346 Kepala Naga, Tanduk Rusa, Mata Singa, Punggung Harimau, Pinggang Beruang, Sisik Ular, Kuku Kuda, dan Ekor Babi. Seekor binatang dewa yang agung dan bermartabat melangkah di udara, perlahan-lahan keluar dari kegelapan. Langkah kakinya tenang dan mantap, tanpa sedikitpun kebencian atau kebencian. Matanya yang hijau muda bertemu dengan mata Li Qingshan. Mereka dipenuhi dengan kekuatan hidup yang melimpah, seperti angin musim semi di bulan Maret. Itu menyegarkan. Ia menundukkan kepalanya dan menjilat wajah Li Qingshan. Alis Li Qingshan yang berkerut meredah. Dia bergumam, ini adalah transformasi baru dari sembilan transformasi iblis dan ilahi. Itu memberinya perasaan yang sangat berbeda dari transformasi lainnya. Ketiga transformasi tersebut tidak perlu dikatakan lagi, tetapi ini sangat berbeda dari dua transformasi ilahi. Itu mulia, tetapi tidak memiliki kebanggaan burung Phoenix. Ia cerdas, tetapi tidak memiliki rasa dingin yang mendalam seperti penyuruh. Bahkan makhluk terlemah yang berdiri di depannya tidak akan merasa terancam sama sekali. Hatinya akan dipenuhi dengan kedamaian dan harmoni, dan mau tidak mau ia ingin lebih dekat dengannya. Pesona aneh ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Itu membuatnya merasakan detak jantungnya, aliran darahnya, hangatnya kulitnya, rasa di mulutnya. Sensasi yang rumit dan mendetail ini menyatu membentuk perasaan yang dikenal sebagai kehidupan. Tidak ada yang lebih berharga dari kehidupan. Bahkan sesuatu yang sepele seperti semut pun memiliki naluri untuk bertahan hidup. Itu adalah sumber motivasi yang melampaui segala sesuatu yang terukir dalam jiwa semua makhluk hidup. Bahkan jika itu adalah seseorang yang tangguh seperti seorang kultifator, apa yang mereka kejar tidak lebih dari kata, umur panjang, dan mereka tidak berbeda dengan semut. Jika dia bisa menempatkan dirinya pada posisi mereka, dia pasti bisa memahami makna hidup dan mengasihani kesulitan hidup. Daripada menjadi seorang munafik, lebih baik aku menjadi orang ambisius yang lebih memilih mengkhianati dunia daripada dunia mengkhianatiku. Dengan begitu, aku bisa menjalani kehidupan yang sederhana dan menyenangkan. Sayangnya saya bukan orang yang ambisius. Meski aku sudah melakukan begitu banyak kejahatan, aku tetap ingin menjadi Raja Ksatria yang menjunjung tinggi keadilan. Li Qingshan menghela nafas dan menutup matanya. Sebuah mantra perlahan muncul di benaknya, Kilin merasa kasihan pada rakyat jelata. Legenda mengatakan bahwa Kilin berasal dari penciptaan dunia. Itu adalah penguasa semua binatang. Ia menghabiskan seluruh hidupnya berjalan di luar angkasa, tidak pernah menginjak tanah. Bukan karena pendiam atau takut terkontaminasi, tapi karena tidak mau merusak sehelai rumput pun. Memiliki kekuatan besar namun tidak menyalahgunakannya, dan malah lebih berhati-hati, adalah binatang yang sangat baik hati. Jika tidak ada Kilin di dunia, orang akan meragukan kebenaran kebajikan surga. Dia sangat yakin bahwa langit dan bumi tidak berperasaan dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing, adalah apa yang disebut Dao Surgawi. Ini adalah transformasi ilahi ketiga dari sembilan transformasi iblis dan dewa, transformasi Kilin. Kilin mengangkat kepalanya dan berteriak. Ini dengan ganasnya melompat ke dadanya dan berubah menjadi strategi panjang umur Kilin. Setelah menyaksikan Li Qingshan memasuki Heaven Klimbing Fin, Gu Yanying dan Luo Hou Xiao Ming menunggu di kaki gunung. Bahkan setelah matahari terbenam dan langit dipenuhi bintang, masih belum ada tanda-tanda keberadaannya. Kenapa dia belum keluar? Jangan bilang kamu bersembunyi di dalam dan menangis. Sejak Gu Yanying menerima warisan Kunpeng, dia merasa tidak bisa diam lebih lama lagi. Dia ingin segera terbang ke langit. Luo Hou Xiao Ming memelototinya dan mengabaikannya. Karena dihina, Gu Yanying mengusap hidungnya, baiklah, kalian berdua adalah burung yang memiliki bulu yang sama, orang baik seperti saya tidak dapat memahami perasaan kalian. Tidak, dia mungkin masih punya jalan. Mata Luo Hou Xiao Ming berkedip. Dia kemudian memberitahu Gu Yanying dengan sungguh-sungguh, menerima warisan orang itu adalah kekayaanmu, tapi jangan lupa siapa dirimu. Jika hatimu terhapus, kamu tidak akan bisa pergi jauh. Gu Yanying berbicara dengan ekspresi serius, terima kasih atas pengingatnya, saya akan selalu mengingat kata-kata ini. Dia tiba-tiba teringat pada murid tertuanya. Jika dia menerima sarannya dan memilih jalan yang lebih nyaman, dia akan tetap menjadi penggarap yayasan kecil saat ini, dan mungkin telah mati dalam pertempuran yang kacau balau. Bahkan jika dia selamat, dia akan hanyut mengikuti arus, dan tidak akan pernah bisa mengendalikan nasibnya sendiri. Matahari terbit dan bulan terbenam. Waktu berlalu dengan cepat, rahang hantu lapar terkoyak semakin cepat, melahap makhluk hidup. Luo Hou Xiaoming tiba-tiba membuka matanya. Dia melihat ke arah puncak gunung. Pada titik tertentu, Li Qingshan tiba di tepi tebing, mengangguk sedikit ke arah Luo Hou Xiaoming, dan melihat kekejauhan, menghadap ke pegunungan. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya mencoba menjeratnya, tetapi kali ini, dia tidak menggunakan kekuatan getaran, dan membiarkan tanaman merambat menembus tubuhnya. Gu Yanying terkejut, apa yang dia coba lakukan. Luo Hou Xiaoming tersenyum, mungkin untuk menyelamatkan dunia. Dalam sekejap mata, Li Qingshan tenggelam oleh tanaman merambat, dan ribuan tanaman merambat di pelintir menjadi bola tanaman merambat, membungkusnya erat-erat di dalam. Bahkan dengan tingkat kultifasi Li Qingshan saat ini, dia tidak dapat menahan ekstraksi semacam ini. Vitalitasnya dengan cepat terkuras, dan tubuh kokohnya layu. Matanya tenang dan damai, bersinar dengan warna hijau samar saat dia mengoperasikan strategi panjang umur kilin secara diam-diam. Di dunia kecil di tubuhnya, rumput hijau lembut tiba-tiba tumbuh di tanah luas. Itu sangat rapuh, tapi itu mengubah seluruh dunia kecil dalam sekejap, seolah-olah boneka telah memperoleh kehidupan. Bumi, api, angin, air, dan luar angkasa adalah elemen dasar yang membentuk sebuah dunia, tetapi jika tidak ada kehidupan, bahkan jika itu adalah enam jalan reinkarnasi, tiga ribu dunia, atau bahkan sembilan surga, itu tidak ada artinya. Untuk eksis. Karena banyaknya kehidupan inilah mereka bagaikan kumpulan bunga api yang menerangi malam yang panjang. Transformasi kilin yang baru lahir tidak hanya tidak mempengaruhi keseimbangan dunia kecil, tetapi juga terintegrasi sempurna ke dalamnya, memberi Li Qingxian kekuatan baru. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan tanaman merambat tersebar. Luo Hou Xiaoming sangat gembira, dia berhasil. Faktanya, dalam waktu sesingkat itu, Li Qingxian tidak mengembangkan strategi panjang umur kilin tahap pertama, tetapi dia memiliki jejak garis keturunan kilin, yang memungkinkan dia untuk berkomunikasi dengan semua makhluk hidup dan memberikan pengaruh pada mereka. Di masa lalu, tidak ada transformasi yang memberikan dampak seperti itu. Ketika dia mengembangkan tahap pertama transformasi iblis sapi, itu hanya memperkuat fisiknya dan meningkatkan kekuatannya. Sifat kekuatan ini tidak sesederhana mengendalikan tanaman, itu adalah kekuatan yang dekat dengan asal-usulnya, Dao makhluk hidup. Dia menggunakan kekuatan ini untuk berkomunikasi dengan tanaman merambat mendaki surga, dan dengan sebuah pikiran, ujung tanaman merambat mendaki surga ditarik dari alam manusia, dan melingkar di puncak gunung, terlihat sangat jinak. Li Qingxian merasa beruntung. Jika dia kehilangan kebajikannya dan terobsesi dengan pembunuhan, dia hanya ingin menantang yang kuat dan mengabaikan makhluk hidup yang lebih lemah darinya, maka dia tidak akan pernah bisa memahami arti sebenarnya dari transformasi kilin. Sekarang, dia baru saja melihatnya sekilas, tapi dia sudah dikejutkan oleh kekuatan magis transformasi kilin. Itu tidak lebih lemah dari transformasi apapun di masa lalu, dan dalam beberapa aspek, bahkan lebih kuat. Namun, transformasi kilin juga memiliki batasan uniknya, yaitu ia hanya bisa, hidup, bukan membunuh. Ia tidak boleh memiliki niat jahat terhadap makhluk hidup yang berkomunikasi dengannya, dan tidak dapat digunakan untuk menghancurkan atau membunuh. Misalnya, jika dia ingin membunuh tanaman rambat pendakian surga atau menggunakannya untuk menghancurkan musuh-musuhnya, dia tidak akan berhasil. Dia masih harus perlahan-lahan menjelajahi berbagai misteri di baliknya, dan kini yang harus dia lakukan hanyalah menyelamatkan dunia. Binatang penelan kekosongan berenang dari jauh, dan Li Qingshan memberi perintah. Melahap dunia, Deep Blue Fatih. 1347. Di bawah langit berbintang yang luas, binatang pemakan langit biru tua melompat keluar dari laut seperti ikan paus raksasa. Ia membuka mulutnya yang seperti jurang dan menelan seluruh gunung kepala naga, termasuk Li Qingshan dan tanaman merambat pendaki langit. Li Qingshan menginjak tanaman rambat pendaki langit dan membuatnya terbentang di kehampaan yang gelap, masuk lebih dalam ke dalam tubuh binatang pemakan langit. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata dengan semangat, Selesai. Dalam bintang yang jaraknya miliaran mil, Dewa Dunia, Avatar cermin Li Qingshan dengan jelas melihat tanaman rambat pendaki langit menembus kehampaan dan masuk ke dunia ini. Semuanya seperti yang dia harapkan. Rencananya sebenarnya sangat sederhana, yaitu menggunakan tanaman rambat pendakian langit untuk menghubungkan dunia sembilan provinsi dan dunia kecil, membuka jalan kehidupan. Dia tidak yakin apakah itu akan berhasil, karena tanaman rambat pendakian langit dapat menghubungkan dunia sembilan provinsi dan alam manusia karena enam jalan reinkarnasi dan tiga ribu dunia memiliki hubungan alami. Di ruang hampa yang luas, kedua bintang itu terpisah sejauh jutaan mil, jadi betapapun kuatnya tanaman rambat pendakian langit, ia tidak akan mampu menghubungkan keduanya. Alasan mengapa hal itu berhasil adalah karena Deep Blue Little Fatih. Dalam arti tertentu, itu adalah tiruan dari dunia kecil, dan hubungan antara keduanya bahkan lebih dekat daripada tiga ribu dunia dan enam jalan reinkarnasi. Toh, dalam keadaan normal, keduanya masih terpisah satu sama lain. Segala sesuatu yang dimakan oleh si gemuk kecil biru tua akan disalurkan ke dunia kecil melalui organ, khusus di dalam tubuhnya. Sebenarnya itu masih satu tubuh, hanya saja tidak seperti makhluk hidup pada umumnya. Namun penularan semacam ini harus melalui proses pencernaan. Bahkan Dewa Dunia, Li Qingshan, bahkan tidak dapat berpikir untuk mengirim dirinya kembali, apalagi makhluk hidup lainnya. Begitu mereka memasuki mulutnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Bahkan seorang kultifator hebat pun tidak dapat menahan pencernaan seperti ini. Sekarang, Li Qingshan menanamkan tanaman rambat pendakian langit jauh ke dalam organ, yang digunakan lemak kecil biru tua untuk transmisi dan berhasil menghubungkannya. Dia akhirnya bisa melepaskan semua kekhawatirannya dan membiarkan si gemuk kecil biru tua melahap dunia sembilan provinsi. Ini juga merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia. Li Qingshan terbang keluar dari tubuh si gendut kecil biru tua dengan semangat tinggi. Dia tidak terlihat kecewa sama sekali. Haha, aku benar-benar jenius. Jenius yang hebat. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda memerlukan bantuan kami? Gu Yanying juga terpengaruh oleh suasana hatinya dan merasa sangat bahagia. Dia memikirkan monyet besar di dunia kecil. Li Qingshan memerintahkan tanpa menahan diri, Yanying, beritahu para penggarap yang telah mengalami kesengsaraan surgawi ketiga ke atas. Suruh mereka berkumpul di Laut Selatan. Setelah saya melahap sembilan provinsi, saya akan mengirim mereka ke dunia lain. Budidaya para pembudidaya hebat dan Raja Daemon terlalu tinggi untuk ditampung oleh dunia kecil saat ini. Namun, setelah Deep Blue Fatih menelan sebagian besar sembilan prefektur, pasti bisa menahannya. Ekspresi aneh muncul di wajah Gu Yanying. Mengapa kata-katanya terdengar sangat menyeramkan? Namun, melihat dia bersemangat, dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung melayang ke langit. Luo Hou Xiaoming tersenyum dan berkata, bagaimana dengan saya? Li Qingshan berkata, pergi ke Laut Selatan dan bantu aku menjaga tempat itu. Ada banyak konflik antara para kultifator hebat, Raja Iblis, dan Raja Mutan. Sekte, hampir tidak ada Raja Iblis dari spesies yang sama, apalagi Mutan. Jangan kira aku belum sampai di sana. Jadi mereka mulai berkelahi satu sama lain, dan kebanyakan dari mereka meninggal. Niat baikku sia-sia. Dia merenung dan berkata, ya, saat kita sampai di dunia kecil, kita bisa menemukan cara untuk memisahkannya. Manusia adalah milik manusia, daemon milik daemon. Jika Mutan ingin menjadi dewa, biarkan saja. Luo Hou Xiaoming berkata, baiklah, aku akan membunuh siapapun yang bergerak. Li Qingshan menghela nafas dan berkata, sekarang aku mendengar kamu mengatakan itu, aku benar-benar tidak tega melakukannya. Saya seorang kilin yang baik hati sekarang. Pernahkah Anda mendengar tentang kilin? Dia kemudian terkeke dan berkata, tapi itu ide yang bagus. Setelah Luo Hou Xiaoming pergi, Li Qingshan berteriak, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Seperti tongkat iup, lemak kecil biru tua membengkak hingga mencapai ketinggian 30 ribu meter, memenuhi ruang antara langit dan bumi. Awan putih melayang di bawahnya dan terlihat jelas dari jarak ribuan mil. Ia membuka mulutnya selebar mungkin seolah-olah tubuhnya akan terkoyak, melahap segalanya, bumi, magma, udara, sungai, dan bahkan seluruh ruang. Hal ini membuat Li Qingshan teringat akan permainan bernama Pac-Man dari kehidupan masa lalunya. Dia tidak bisa menahan tawa. Makan-makan, pelaku rakus menyelamatkan dunia. Lemak kecil biru tua memakan semuanya dalam jarak 500 kilometer dari gunung kepala naga dalam sekali teguk. Bahkan magma di bawah tanah pun tertelan bersih. Setelah itu, ia langsung menuju ke selatan dan tiba di perbatasan antara provinsi naga dan provinsi kabut, mengambil makanan dari alam hantu lapar. Alam hantu lapar memang memiliki kemampuan untuk melahap dunia, namun tidak sesederhana dan sekejam binatang pemakan luar angkasa. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya dalam waktu sebulan, lemak kecil biru tua telah melahap sebagian besar dari sembilan provinsi, termasuk triliunan nyawa. Dengan hati yang penuh kebajikan, Li Qingshan mempraktikan metode panjang umur kilin dan mendorong garis keturunan kilinnya hingga batasnya. Matanya berbinar-binar dengan cahaya hijau saat dia memilih semua kehidupan di dunia. Bahkan lalat capung terkecil di dalam air pun dikirim ke dunia miniatur melalui heaven climbing fin. Binatang-binatang pemangsa ruang angkasa mengikuti keinginannya dan secara selektif mencerna apa yang mereka makan. Li Qingshan menemukan bahwa dunia mini sangat menyambut baik kehidupan ini. Bagi dunia miniatur, selama mereka berada di dalamnya, mereka adalah bagian darinya. Makhluk hidup tampaknya merupakan sumber daya yang sangat berharga. Terkadang, mengirimkan sekelompok manusia bahkan lebih bermanfaat bagi keinginan dunia daripada menelan seluruh gunung. Jika menerima bantuan dari keinginan dunia dapat digambarkan sebagai anak takdir, maka Li Qingshan dapat digambarkan sebagai bapak takdir dari dunia mini saat ini. Ki spiritual dunia miniatur awalnya tipis dan sempit. Bahkan tidak dapat menampung para penggarap yang telah mengalami kesengsaraan surgawi pertama. Sejak Li Qingshan menjadi dewa dunia, level dunia mini bisa dikatakan telah meningkat dengan sangat cepat. Sekarang, ia akan menerobos kesengsaraan surgawi ketiga. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada orang biasa yang menjadi seorang kultifator besar. Dapat dikatakan bahwa dunia miniatur berhutang budi padanya karena telah memberinya kesempatan hidup baru. Kehendak dunia miniatur yang terus menguat secara praktis mencintai dan menghormatinya seolah-olah dia adalah ayahnya sendiri. Itu benar-benar seperti, lakukan apapun yang kamu mau, lakukan apapun yang kamu mau. Dia bisa mengendalikan avatar dunia miniatur, lemak kecil biru tua, seolah-olah itu adalah lengannya sendiri. Itu sangat mulus. Makhluk raksasa yang memenuhi langit dan bumi ini bahkan lebih patuh daripada anjing peliharaan. Dalam prosesnya, ia juga bertemu banyak wajah yang dikenalnya. Di gurun di sebelah timur prefektur merah, seorang pria ditelan ke dalam tubuh binatang pemakan luar angkasa bersama dengan tembok kota. Li Qingshan samar-samar merasa itu agak familiar. Wajah sakit-sakitan muncul di benaknya, dan sebuah nama keluar dari mulutnya. Huang Binghu. Saat ini dia tidak lagi terlihat sakit-sakitan, dan kulitnya jauh lebih baik. Hanya saja rambutnya putih dan wajahnya penuh kerutan. Dia sudah sedikit menua, dia sebenarnya telah menembus kesengsaraan surgawi pertama dan menjadi seorang penggarap yayasan pendirian. Tidak diketahui pertemuan kebetulan apa yang dia temui. Dia tidak bisa tidak memikirkan pertarungan hidup dan mati dengan para pengumpul ginseng beberapa tahun yang lalu. Para pemburu di desa Drown Rain setelah menghujani anak panah, dan Huang Binghu berdiri tinggi di atas batu, tidak pernah meleset dari sasarannya. Saat itu, nyawanya dipertaruhkan, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Tapi sekarang, dia ingat dengan jelas hutan lebat di sekitarnya, sinar matahari yang cerah di atas kepalanya, dan seekor banteng tua dengan tanduk patah menarik gerobak, berderit saat bergerak maju. Ha, kakak Bul bahkan menggunakan tanduknya untuk menikam seseorang itu pasti merasa bahwa dia sangat tidak beruntung karena benar-benar mati di bawah tanduk banteng tua, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah suatu kehormatan. Ingatannya berangsur-angsur kembali padanya, dan bahkan lebih jelas daripada saat itu. 1348 Di bagian selatan Pegunungan Tanpa Batas, Jenderal Dasmentikus dan Sarang Dasmentikus ditelan oleh binatang pemakan kekosongan. Dia menjerit histeris. Saat dia berguling-guling di tanaman merambat, dia berteriak, lepaskan aku, Raja Agung Bulan Utara. Li Qingshan tidak bisa menahan tawa. Jadi, Raja Tikus, inilah yang pernah mencoba membunuhnya. Dia menyebut dirinya tikus pemakan kucing, tapi, Meong, Suanyu telah membuatnya takut hingga bergegas pergi. Dia tidak berharap dia mengenalinya. Namun, dia tidak tahu bahwa Raja Tikus, ini belum tidur nyenyak sejak dia mendengar tentang Raja Daemon Bulan Utara. Ada pun Daemon kucing yang pernah mengukir dua kata, North Moon, ditanduk sapinya, entah kemana dia lari. Tapi itu tidak masalah. Selama dia terus seperti ini, pada akhirnya dia akan bertemu dengannya. Seorang lelaki tua berwajah gelap bernama Diawfei membuat Li Qingxian teringat akan masanya sebagai penjaga Haukowolf di kota Jiaping. Gambaran yang paling jelas bukanlah bagaimana dia bertarung dengan atasannya, tapi bagaimana pelacur bernama Furong merayunya dengan genit, membuatnya begitu muak hingga dia meninjunya. Awalnya, dia ingin minum bersamanya, tapi Diawfei memucat begitu melihatnya. Pada akhirnya, dia membiarkan masalah ini tidak terselesaikan. Sangat disayangkan atas semua alkohol berkualitas yang dia kumpulkan di dunia. Selain mencegah lemak kecil biru tua, mencerna, makhluk hidup, dia harus menyimpan alkohol untuk dirinya sendiri. Meskipun dia menyukai alkohol, dia bukanlah seorang pemabuk. Dia tidak peduli jenis alkohol apa yang dia minum. Dia menyimpan semuanya dalam labu logam, cukup untuk memenuhi sebuah danau. Labu besi adalah harta karun misterius. Fungsi aslinya adalah untuk menyerap teknik musuh. Gu Yanying mendapatkannya dari suatu tempat dan menghadiahkannya kepadanya. Dia juga melaporkan situasi laut selatan kepadanya secara sepintas. Pertempuran royal hebat yang dia khawatirkan tidak terjadi, jadi dia tidak bisa tidak memuji Dewa Rahu. Ming kecil sudah tenang. Mereka benar-benar sesuai dengan namanya. Namun, entah kenapa, senyuman Gu Yanying agak aneh. Minum sendirian rasanya tidak enak, minum sendirian pun tidak berasa. Untungnya, dia segera bertemu dengan Hao Pingyang, seorang pahlawan mohisme yang pernah bertarung bersamanya. Dia sudah dekat dengan kesengsaraan surgawi kedua dan telah membangun sebuah kota mekanisme jauh di dalam pegunungan. Hao Pingyang dengan antusias menanggapi undangan Li Qingshan. Dia berbicara tentang petualangannya di Gua Zombie dan mengenang rekan-rekan muridnya yang telah meninggal dunia. Saat dia menghela nafas, dia sudah mabuk berat. Li Qingshan melemparkannya ke mulut Deep Blue dan mengirimnya ke dunia lain. Pada saat dia tiba di kota Salt Mountain, kota itu sudah menjadi gunung berapi aktif. Dia tidak pernah menyangka Yu Sukuang ada di sini, dan dia sendirian. Dia sudah tua, menjaga kuburan kosong di masa pensiun, sudah bersiap untuk dimakamkan di sini. Tuan Tuayu secara emosional meminta Li Qingshan untuk memenuhi keinginannya. Dia tidak ingin pergi ke tempat lain. Li Qingshan memikirkannya dengan cermat. Dia memerintahkan Deep Blue Little Fatih untuk menelannya utuh dan melemparkannya ke dalam tanaman rambat pendakian langit. Heh, Niu Juxia, tidak mudah untuk dihadapi. Meskipun King Zhu berada dalam reruntuhan dan mengalami banyak bencana, sulit untuk meninggalkan tanah airnya. Masih banyak wajah-wajah yang familiar bagi Li Qingshan, kebanyakan dari mereka adalah kenalan lama dari seratus aliran pemikiran. Tanpa disadari, wajah-wajah familiar itu muncul satu per satu. Kebanyakan dari mereka sudah tua. Inilah jalur kultivasi. Tidak semua orang dapat melanjutkan jalur kultivasi ini. Tiba-tiba, Li Qingshan mengetahui bahwa dia sebenarnya masih sangat muda. Dia masih sangat muda sehingga dia tampak seperti baru saja meninggalkan desa pegunungan dan berkelana ke Jianghu dengan ambisi besar. Tapi sekarang, Jianghu sudah jauh. Provinsi hijau yang membentang sejauh 15 ribu kilometer tidak mampu lagi menampung pengembaraannya. Dia baru saja akan meninggalkan desa pegunungan yang dikenal sebagai sembilan provinsi dan menjelajah ke dunia yang lebih luas. Enam alam samsara tidak ada habisnya. Sembilan provinsi hanyalah salah satu sudutnya. Kembali ke seratus aliran pemikiran, dano naga dan ular sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah lembah yang dalam. Asap hitam dan lahar mengalir di dalamnya. Itu tidak lagi menyerupai masa lalu. Kenalan lamanya terpisah, jadi dimanakah keindahannya? Pada saat dia selesai meminum seluruh lautan tinta, Raja Naga sudah tidak terlihat. Pelajar tanpa murid berbaju hijau pasti sudah bosan dengan tempat ini dan berkelana ke lautan yang sebenarnya. Mungkin dia sedang menunggunya di laut selatan sekarang. Keluhan lama karena diburu dan mati di provinsi kabut telah diselesaikan sejak lama. Sebaliknya, dia berterima kasih kepada Little N karena telah memenuhi akhir kesepakatannya dan memenuhi keinginannya. Komando South Sea, Gunung Savage, Kultus Myriad Poison. Dia mengunjungi kembali tempat-tempat ini. Ketika dia melahap Sekte Tratai Putih, dia teringat pertemuan romantis yang pernah dia alami di provinsi kabut. Ketika dia mengenang hal itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meminum beberapa cangkir lagi. Saat binatang pemakan luar angkasa terus-menerus melahapnya, ingatannya mengalir semakin cepat seperti sungai. Saat alkohol dalam labu mengalir ke tenggorokannya, bahkan Li Qingxian pun merasa sedikit mabuk. Dengan hati yang penuh kebajikan, dia terus-menerus melahap dunia. Sepasang mata licik telah mengamatinya sepanjang waktu. Bajingan ini benar-benar tidak menganggapku serius. Aku menyuruhnya untuk datang menemuiku segera setelah dia bangun, namun dia sebenarnya membuang-buang waktu untuk hal membosankan seperti ini. Jangan bilang dia sama sekali tidak takut pada Dewa Iblis Kiongki. Pria bau sebenarnya cukup berani untuk mengabaikan pesonanya. Itu benar-benar tidak bisa ditoleransi. Ini adalah keahliannya. Jika dia murni dan memiliki kultivasi yang sangat tinggi, biarlah. Tetapi pria ini kebetulan adalah seorang bejat, dan budidayanya bahkan di bawah miliknya. Yang terburuk, nasib mereka sudah saling terkait. Begitu mereka mengambil langkah ini, tidak ada jalan untuk mundur. Begitu gagal, mereka pasti akan terlibat. Paling tidak, jiwa mereka akan bubar. Namun, karena dia telah dipilih oleh orang itu, mungkin dia akan menjadi pilar pendukung terbesarnya suatu hari nanti. Menggunakan binatang pemakan luar angkasa sebagai tunggangan benar-benar tidak pernah terdengar. Pemandangan yang luar biasa, jantungnya sedikit bergerak, dan dia mengjilat bibir merahnya. Jika saya bisa sering melihat hal seperti itu, tidak akan membosankan. Namun, dengan Raja sebagai contoh, aku tidak bisa lagi menjadi selir orang lain. Sial, apa yang aku pikirkan. Tapi apapun yang terjadi, aku harus menjatuhkannya. Aduh, Li Qingshan mengusap hidungnya dan tersenyum mabuk. Pasti ada wanita cantik yang memikirkanku. Ayo, kita terus minum. Luo Hou Xiaoming menunjuk ke selatan dengan malas. Dalam skenario terbaik, sebaiknya kau pergi dan jelaskan dirimu sendiri. Para kultifator hebat dan Raja Daemon dari sembilan negara berkumpul di atas Laut Selatan. Ekspresi mereka sangat gugup saat mereka melihat ke arah Li Qingshan, yang berada di belakang binatang pemakan luar angkasa. Di belakang Li Qingshan, sembilan negara telah berubah menjadi lautan luas, yang semuanya telah jatuh ke dalam perut si gemuk kecil biru tua. Luo Hou Xiaoming sangat santai selama periode waktu ini. Dia tidak menghabiskan banyak usaha untuk mempertahankan benteng. Ketika Li Qingshan memulai perjalanannya untuk mengingat masa lalu yang gemilang, banyak kultifator yang hampir putus asa. Tentu saja, dia menyelamatkan dunia, tetapi di mata orang lain, dia menghancurkan dunia dan membunuh semua orang. Ini benar-benar bencana besar yang belum pernah dihadapi oleh sembilan negara sebelumnya. Kaisar manusia Fenglong memang benar. Dia adalah Raja Iblis Besar yang menakutkan. Meskipun Gu Yanying telah memberitahu mereka tentang situasinya, banyak pembudidaya yakin bahwa Li Qingshan ingin mengumpulkan mereka sehingga dia dapat memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Bagaimanapun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Di bawah ancaman yang mengerikan ini, apakah itu manusia, daemon, atau orang lain, mereka pada dasarnya mengesampingkan semua prasangka dan bersatu erat menunggu datangnya pertempuran yang menentukan sampai mati ini. Namun, tidak ada yang yakin bisa keluar sebagai pemenang, sehingga suasana panik terus-menerus menyebar. Sekarang sudah mencapai puncaknya. Bersin, Li Qingshan sebelumnya hampir membuat banyak pembudidaya menyerangnya secara langsung, mempertaruhkan nyawa mereka. Untungnya, ada banyak kenalan lama Li Qingshan di sini, jadi mereka telah menetapkan prinsip yang bagus sebelumnya. Sebelum negosiasi gagal, tidak ada yang diizinkan menyerang Li Qingshan. Alhasil, sesuai kesepakatan, Biksu yang tidak marah itu melangkah maju dan tersenyum pahit. Qingshan, apa yang kamu inginkan? 1349 Seekor binatang raksasa tergeletak di antara langit dan laut. Kulitnya yang biru tua tampak transparan, tapi juga mustahil untuk melihat menembusnya. Ia membuka mulutnya yang seperti jurang dan menelan air laut dan angin. Saat itu tengah hari, namun matahari tampak redup. Langit berangsur-angsur berubah menjadi biru pekat, seolah malam telah tiba lebih awal. Ini adalah senja dunia. Raja Daemon yang legendaris berdiri di belakang binatang raksasa itu. Di atas kepalanya terdapat bintang-bintang yang cemerlang, dan dunia bersujud di bawah kakinya. Dia tidak menjawab pertanyaan Biksu yang tidak marah itu. Sebaliknya, dia merentangkan tangannya dan bertanya dengan lantang, Rekan-rekan kultifator, kalian semua adalah pahlawan dari sembilan provinsi. Pernahkah kalian melihat pemandangan menakjubkan seperti ini sebelumnya? Semua orang menatap sosok itu dan terdiam sejenak. Raja Yue Selatan, Qian Lingzi, menghela nafas. Bukan saja aku belum pernah melihatnya, tapi aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Li Qingshan tersenyum cemerlang. Aku sudah memikirkannya, sudah lama sekali. Jika dia serius, kata-katanya tidak akan tahan untuk dicermati sama sekali. Dahulu kala, dia bahkan tidak tahu apa itu binatang pemakan ruang angkasa, jadi bagaimana dia bisa membayangkannya hari ini. Namun, ekspresinya membuat mustahil bagi siapapun untuk mempercayainya. Dia yakin bahwa 200 tahun hidupnya akan setara dengan menerjang air yang jaraknya 3000 km. Raja Roh Jangkrik Emas menyatukan kedua telapak tangannya dan berdiri di atas permukaan air. Percakapan saat itu muncul di kepalanya, dan dia tidak bisa tidak mempercayainya. Amitabha, kamu tidak bisa memikirkan orang lain, dan kamu tidak bisa bertindak seperti orang lain. Tidak heran Anda ada di sini hari ini. Bahkan seekor kecebong kecil di dalam sumur pun berpeluang menjadi bintang yang cemerlang. Tentu saja, Li Qingshan masih jauh dari itu saat ini. Dia hanya memanjat tepi sumur dan melihat langit berbintang yang berbeda. Udara berangsur-angsur menipis, dan tirai malam perlahan turun. Di atas lautan luas, bintang-bintang bersinar terang. Setelah senja tibalah malam yang panjang. Tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Begitu Anda sampai di sana, Anda secara alami akan memahami segalanya. Li Qingshan mengangkat lengannya dan memberi isyarat mengundang, seperti tuan rumah yang ramah mengundang tamu melalui pintu, tetapi pintu itu adalah jurang yang seperti jurang dari binatang pemakan ruang angkasa. Semua orang ragu-ragu. Mereka tidak berani melawan. Tidak ada tempat untuk mundur. Li Qingshan memanggil Biksu yang tidak marah sambil tersenyum, Hei, Biksu gendut di sana, jangan berdiri di sana dalam keadaan linglung. Aku sedang berbicara denganmu. Masuklah ke sana. Dasar bocah nakal, Biksu yang tidak marah itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia melangkah maju dan melepaskan jubah Biksunya, lalu berjalan menuju jurang. Dia mengatupkan kedua telapak tangannya dan membungkuk. Semangkuk air Buddha berisi 84 ribu cacing. Fakta bahwa Anda memiliki hati yang demikian menunjukkan bahwa Anda memiliki sifat Buddhis yang mendalam. Anda tidak menjadi murid Buddha dengan sia-sia. Memotong daging sendiri untuk memberi makan elang, mengorbankan nyawa untuk memberi makan harimau, adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Buddha. Anda tidak perlu merasa terlalu bersalah. Jika dia bisa bertahan dalam kultivasinya, dia mungkin bisa bertemu dengan yang terhormat di dunia suatu hari nanti. Silakan minta dia menjawab pertanyaan dalam hati Anda. Li Qingshan berkata dengan marah, kaulah yang memiliki sifat Buddhis yang dalam, seluruh keluargamu memiliki sifat Buddhis yang dalam. Saya tidak pernah menyesali apapun dalam hidup saya. Apa yang membuat Anda merasa bersalah? Dasar keledai botak, jika kamu terus mengoceh, aku akan mengirimu menemui Buddha sekarang juga. Biksu yang tidak marah itu tersenyum dan melangkah ke dalam jurang. Dengan raungan naga yang dahsyat, Raja Naga Laut, yang telah hilang selama ini, melompat keluar dari laut dan terjun ke dalam jurang. Kemudian, para kultifator mengikuti dari belakang. Kebanyakan dari mereka kenal dengan Li Qingshan. Sebagian besar kultifator yang tersisa merasa waspada, namun saat ini dunia pada dasarnya telah kosong dan mulai runtuh ke dalam. Itu sudah diambang kehancuran. Mereka bisa merasakan ki spiritual mereka mengalir dengan cepat. Jika mereka tidak memasuki dunia secepat mungkin, mereka harus menghadapi kehampaan yang tak terbatas bahkan jika mereka mengalahkan Li Qingshan sekarang. Hanya kematian yang menunggu mereka. Jurang yang menakutkan sudah menjadi satu-satunya kesempatan mereka untuk bertahan hidup. Setelah berjuang secara internal, mereka akhirnya mengatupkan gigi dan melemparkan diri ke dalamnya. Dalam kehampaan yang tak terbatas, sebuah bintang perlahan meredup. Sirkulasi bumi, api, angin, dan air terhenti. Dengan suara gemuruh, ia runtuh ke dalam, meletus dengan cahaya yang cemerlang. Cahayanya bisa bertahan selama seribu tahun, cukup untuk menjangkau ratusan juta kilometer jauhnya. Itu bisa menarik sejumlah besar bis pemangsa ruang angkasa. Namun dalam sekejap mata, gelembung biru tua menyelimuti dan melahap segalanya. Di mata orang-orang dari dunia lain, mungkin itu hanya padamnya sebuah bintang. Namun, di sisi lain lautan bintang, sebuah bintang dengan cepat menyala seolah-olah sedang menyala terang. Biksu yang tidak marah melewati lembah yang dalam dan tiba di sisi lain. Yang dilihatnya hanyalah langit dan lautan luas, segudang fenomena. Untuk sesaat, dia linglung. Itu jelas merupakan pemandangan yang sangat biasa, namun saat ini tampak begitu berharga. Itu pada dasarnya mempesona. Li Qingshan keluar dari kehampaan. Auranya sangat luas dan jauh, dan matanya tidak berdasar, seolah-olah hukum dunia yang rumit dan mendalam mengalir di dalamnya. Dia bertanya sambil tersenyum, bagaimana rasanya? Biksu yang tidak marah itu dapat dengan jelas merasakan bahwa Li Qingshan dihadapannya benar-benar berbeda dari yang baru saja dia temui, namun entah bagaimana mereka tampaknya terhubung, seolah-olah mereka adalah satu kesatuan. Dia berkata dengan terkejut, ini tiruanmu. Kamu adalah dewa dunia ini. Li Qingshan mengangguk sambil tersenyum. Biksu yang tidak marah itu merasakan sekeliling secara diam-diam dan menemukan bahwa kekuatannya terbelenggu. Iya, dunia ini tampaknya tidak cukup untuk menampung kultifator kesusahan surgawi ketiga. Para kultifator yang datang belakangan juga mengetahui hal ini. Mereka merasa sangat tidak nyaman, tapi mereka juga menghela nafas lega. Situasi ini sebenarnya sangat berbahaya. Mereka sama sekali tidak bisa melawan serangan balik dari hukum dunia. Jika bukan karena perlindungan dewa seperti Li Qingshan, mereka semua akan hancur. Namun, paling tidak, itu membuktikan bahwa dia benar-benar tidak berniat menyakiti mereka. Iya, sangat mudah untuk mengalami gangguan pencernaan jika kamu makan berlebihan. Semuanya, harap tunggu sebentar. Binatang pemakan luar angkasa telah melahap dunia yang beberapa kali lebih besar dari dirinya dalam waktu yang sangat singkat, jadi jelas dia tidak bisa menyatu dengannya secepat itu. Li Qingshan juga punya rencananya sendiri. Dia menunjuk ke bawah, dan lautan berguncang dan melonjak. Sebuah gunung tunggal muncul di permukaan lautan, langsung mencapai langit. Ledakan, 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 ribuan gunung mengjulang tinggi, menerobos lautan dan terus meluas hingga membentuk benua baru. Daerah itu dipenuhi gunung-gunung yang naik dan turun, jeram, dan perairan dangkal yang berbahaya, dengan petak-petak tanah kosong di antaranya. Dengan lambayan tangannya, tumbuh-tumbuhan tumbuh dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, seluruh benua ditutupi dengan warna hijau subur, dan tiba-tiba menjadi penuh kehidupan. Dengan lambayan tangannya yang lain, burung dan binatang kembali, elang terbang di langit biru, dan harimau kembali ke pegunungan. Ribuan binatang berlari bebas tanpa hambatan. Ada juga monster yang tak terhitung jumlahnya bersembunyi di pegunungan dan rawa. Dia menempatkan semua binatang iblis dari sembilan negara di benua ini. Dalam sekejap, seluruh benua sepertinya dipenuhi aura iblis. Inilah yang telah saya persiapkan untuk rekan-rekan kultifator ras iblis. Mulai sekarang, semua makhluk bersaing untuk mendapatkan kebebasan di Frosty Sky. Mereka tidak perlu lagi bergaul dengan manusia, dan tidak akan dirugikan oleh pemburu, nelayan, atau penggarap. Namun, ini adalah seleksi alam, dan yang kuat memangsa yang lemah. Mereka pasti akan musnah karena hukum alam. Semua orang tercengang oleh kemampuan yang tampak seperti hasil karya alam ini, dan mereka langsung memahami bahwa dia adalah dewa tertinggi di dunia ini. Setelah sadar, mereka semua berpikir keras. Ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan pemandangan seperti itu dengan mata kepala sendiri. Jika mereka bisa belajar sesuatu darinya, pasti akan sangat bermanfaat bagi budidaya mereka. Luo Hou Xiaoming juga melewati pohon anggur mendaki langit dan datang ke dunia ini. Dia memiliki perasaan berbeda di hatinya. Dia, yang secara pribadi telah menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja tidak akan terkejut dengan pemandangan ini. Sebaliknya, dia tiba-tiba memahami rencana Li Qing Shan. Dia berseru dalam hatinya, inilah jalan para binatang iblis. 1350 Seseorang bertanya, lalu, di mana semua orang? Li Qing Shan tersenyum dan menunjuk ke bawah. Lihat. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, lingkungan sekitar berubah dengan cepat. Berbagai pemandangan terbang mundur, langit dan laut kabur menjadi latar belakang biru cerah. Ribuan warna terbentang menjadi pita panjang sebelum tiba-tiba berhenti. Setiap orang telah menempuh perjalanan lebih dari 10.000 km jauhnya. Mereka sekali lagi merasakan kekuatan dewa yang luar biasa. Raja Pohon beringin berubah menjadi bayi bermata hijau dan digendong oleh Nyonya Teng. Dia terus-menerus berjuang untuk membebaskan diri, tetapi dia tidak mampu melakukannya. Saat ini, dia lupa untuk berjuang dan berseru, sangat kuat. Pantas saja saya ingin menjadi dewa. Semua orang menatap ke arah yang ditunjuk Li Qing Shan. Itu juga merupakan benua yang luas, tetapi bahkan lebih besar dari benua yang baru saja. Namun, itu adalah dataran, emas, yang tak terbatas. Alasan mengapa warnanya kemasan adalah karena ladang gandum emas yang tak terbatas dan berkilau di bawah sinar matahari. Ada juga padi, pohon buah-buahan, pohon murbei, dan berbagai tanaman lainnya. Itu adalah pemandangan panen yang melimpah. Bahkan para kultifator hebat yang menjauhkan diri dari dunia fana pun merasakan sedikit kegembiraan. Tidak ada gunung yang tinggi, jeram, atau perairan dangkal yang berbahaya di benua ini. Yang ada hanyalah bukit-bukit landai yang naik turun, dan jaringan sungai yang saling bersilangan. Manusia yang datang dari sembilan provinsi telah menetap di benua yang luas ini. Setelah kebingungan awal, mereka semua memulai hidup baru, memanen makanan dan membangun rumah. Lagi pula iklimnya sangat hangat, jadi makanan ada di mana-mana. Tidak perlu khawatir tentang kelaparan atau kedinginan. Banyak tempat di dataran sudah mulai berasap. Meskipun ke sembilan provinsi tersebut berulang kali menghadapi bencana, jumlah penduduknya masih melebihi satu miliar. Itu tidak cukup untuk memenuhi benua yang luas ini. Penggarap yang tahu cara mengamati aura hanya bisa melihat aura yang melonjak berkumpul dan menguap, benar-benar terbebas dari bayang-bayang perang dan kematian. Mereka pada dasarnya bisa meramalkan kemakmuran masa depan tempat ini. Raja Yui Selatan berpikir, jika aku bisa mendirikan sebuah negara di benua ini, negara itu pasti akan melampaui kerajaan sia besar. Benua ini pada dasarnya adalah lingkungan yang paling cocok untuk ditinggali manusia. Tidak ada racun seperti hutan lebat di Provinsi Kabut, tidak ada kekeringan seperti gurun di Provinsi Scarlet, dan tidak ada rasa dingin yang pahit seperti padang rumput di Provinsi Frost. Pada dasarnya semuanya adalah tanah subur yang bisa ditanami. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk mengolahnya. Mengandalkan surga untuk memberi makan diri mereka sendiri sudah cukup. Itu hanyalah tanah bunga persik yang diimpikan manusia. Tanpa penghalang pegunungan dan serbuan binatang buas, ditambah dengan jaringan perairan yang padat, komunikasi menjadi sangat mudah. Baik untuk berbisnis atau belajar, itu sangat nyaman. Ini adalah landasan pembangunan manusia, dan dapat membangun bangsa yang sempurna. Meskipun dia telah kehilangan semua yang dia miliki sebelumnya, namun secara tidak sengaja, segala macam kesenjangan terhapuskan. Setiap orang harus bekerja keras dengan tangannya sendiri. Dengan kebijaksanaan manusia, mereka akan segera mampu membangun kota dan desa yang tak terhitung jumlahnya. Gambaran kemakmuran perlahan mulai terlihat. Namun, semua itu bukannya tanpa harga. Untuk memastikan keseimbangan ekologi yang paling mendasar, Li Qingxian juga melepaskan banyak kupu-kupu, lebah, dan makhluk lainnya, tetapi tidak ada satupun babi, kuda, sapi, atau domba, baik liar maupun peliharaan. Semuanya dibuang ke benua binatang iblis untuk dilenyapkan oleh hukum alam. Dapat dikatakan bahwa itu adalah potongan yang sederhana dan brutal. Lagipula, beban kerjanya terlalu banyak. Itu tampak seperti lambayan tangan yang sederhana, tetapi membutuhkan perhitungan yang sangat cermat. Mulai dari persebaran penduduk hingga kepadatan sungai, semuanya harus diperhatikan. Jika tidak, ada kemungkinan keluarga-keluarga akan terpisah, dan sungai-sungai akan terus menerus banjir. Aturannya bahkan lebih rumit dari hukum langit dan bumi. Bahkan dengan kemampuan deduksi yang kuat dari penyuruh, inilah yang paling bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia pikir dia cukup murah hati. Dengan banyaknya manusia, alangkah baiknya jika mereka bisa hidup dengan baik. Setidaknya kehidupan masa pekerja pasti akan lebih baik. Mengenai apakah Tuan Tanah boleh makan daging atau tidak, itu di luar kendalinya. Maka itu bukan di bawah kendalinya. Bahkan dia tidak terlalu dekat dengan putranya sendiri. Hal ini menyebabkan tidak lama kemudian. Di benua ini, bahkan telur pun merupakan barang mewah. Seekor babi gemuk besar lebih patut ditiru daripada kecantikan yang luar biasa. Seekor kuda yang bagus bahkan lebih berharga. Itu adalah simbol mutlak dari identitas dan status. Jika ada seekor anjing di belakang mereka, itu sungguh boros. Karena tidak ada kapal pada awalnya, hewan-hewan yang paling umum ini semuanya ditangkap oleh para pembudidaya yang terbang melintasi lautan menuju benua binatang iblis. Nilainya bisa dibayangkan. Tentu saja, ada banyak daemon yang melakukan perjalanan jauh untuk menangkap beberapa orang dan memakannya, tapi semua ini mempertaruhkan nyawa mereka. Akibatnya, kebanyakan orang hanya bisa menjadi vegetarian seumur hidup mereka. Beberapa waktu kemudian, Biksu Daunless memuji tindakan Li Qingshan secara pribadi, mengatakan bahwa dia benar-benar memiliki sifat Buddha. Luo Ho dan Xiaoming berpikir, ini bisa dianggap dao dunia manusia. Tuan Qingshan, bolehkah saya bertanya di mana orang-orang saya berada? Seorang raja penebang pohon raksasa bertanya dengan rendah hati. Li Qingshan mengangguk, ayo pergi ke perhentian berikutnya. Benua ketiga jauh lebih kecil dibandingkan dua benua pertama. Li Qingshan secara khusus meninggalkannya untuk orang lain. Entah itu penebang pohon raksasa, penjelajah malam, atau bahkan berbagai ras selain tujuh ras besar lainnya, mereka semua berkumpul di sini. Li Qingshan mengumumkan, orang lain, atau dengan kata lain, orang baptis, kamu tidak perlu lagi tinggal bersama manusia dan dasmon. Kamu tidak akan diperbudak lagi. Kamu dapat menjalani hidupmu di sini. Memulihkan kejayaan masa lalumu. Raja penebang pohon raksasa menjadi lebih rendah hati. Dia membungku. Tuan, saya mewakili semua anggota klan saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda. Saya berharap pengalaman lima ribu tahun ini dapat membuat kita melepaskan keluh kesah masa lalu dan membangun kembali rumah kita. Raja-raja lainnya semuanya tergoda. Mereka semua membungku ke arah Li Qingshan dan berterima kasih padanya. Benua itu tidak besar, tapi sudah pasti cukup untuk menampung sejumlah kecil orang. Dan, medannya selalu berubah. Jelas, Li Qingshan membutuhkan banyak pemikiran, mengingat kebiasaan berbagai ras. Luo Ho Xiaoming berpikir, yang disebut, orang lain selalu sangat mirip dengan makhluk surgawi. Dunia ini bisa disebut, jalan surgawi. Li Qingshan menerimanya dengan tenang dan tersenyum. Saya harap pengaturan ini akan memuaskan semua orang. Tiba-tiba, dunia berguncang. Dalam kehampaan yang tak terbatas, sebuah bintang memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia miniatur semakin maju. Dia memejamkan mata dan merasakan dunia berkembang, serta perubahan hukum dunia yang terkandung di dalamnya. Matahari terbit dan terbenam. Lama berlalu, tapi rasanya juga sekejap. Para penggarap kesengsaraan ketiga tiba-tiba merasakan belenggu yang tak terlihat menghilang. Mereka merasakan kebebasan dan kehatian-kehatian yang tak terlukiskan. Mereka segera memahami bahwa dunia ini telah menerima mereka. Keberadaan mereka turut mempercepat kemajuan dunia ini. Karena mereka bukan lagi benda asing yang perlu ditolak, melainkan sumber daya yang sangat berharga. Masing-masing dari mereka adalah elit energi roh dunia. Dan dukungan dunia terhadap Li Qingxian telah mencapai puncak baru. Dengan satu pemikiran, dia bisa mengubah manusia menjadi orang yang beruntung dan disukai oleh surga. Dia juga bisa membunuh Raja Iblis Agung dan para kultifator hebat. Itu benar-benar, rahmat ilahi seluas samudera, kekuatan ilahi sedalam penjara. Selama dia mau, dia bisa menikmati semua kesenangan yang bisa dibayangkan manusia. Sebuah suara dalam benaknya memberitahunya, berhenti, tetap di sini dan nikmati semuanya. Hibur diri Anda sendiri, jangan mengejar hal-hal yang tidak berarti itu lagi. Jika tidak, Anda akan berakhir dengan tangan kosong. Namun, dia mengangkat kepalanya dan mengarahkan pandangannya ke sembilan surga lagi. Dia memahami banyak makna tersembunyi dalam kata-kata Sumi Rao. Mudah untuk membayangkan betapa sulit dan berbahayanya membuat rubah ekor sembilan, yang, mendambakan dunia berada dalam kekacauan, menghindari. Belum lagi, patahnya tanduk di kepala saudara Niu terus-menerus mengingatkannya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa membayangkan metode apa itu. Itu mungkin bisa membunuhnya dengan satu jari. Jalan di depannya masih panjang, dan peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Tapi itulah yang diinginkan hatinya. Bahkan jika dia mati sembilan kali, dia tidak akan menyesalinya. Saudara Niu, izinkan aku memenggal kepala bajingan itu sebagai balasannya. Saat ini, senyuman di wajahnya tak terkendali, menembus semua belenggu di hatinya.